Masalah keenam, sanggahan atas pandangan para filsuf tentang negasi sifat-sifat Tuhan. Sejalan dengan penganut aliran Muktazilah, para filsuf memustahilkan afirmasi pengetahuan, kekuasaan, dan kehendak bagi prinsip pertama sebagai sifat. Mereka mengatakan bahwa nama-nama itu telah dipergunakan oleh syara, dan aplikasinya secara etimologis diperbolehkan. Namun demikian, semua nama itu menunjuk pada hal yang sama, yaitu satu esensi, zat sebagaimana telah dikemukakan di audio sebelumnya. Tak benar mengafirmasi sifat-sifat untuk Tuhan, karena hal itu akan menjadi tambahan pada esensinya, sebagaimana pengetahuan dan kekuasaan kita merupakan suatu sifat tambahan pada esensi kita. Mereka juga mengatakan bahwa sifat-sifat tersebut menuntut terjadinya pluralitas. Karena apabila sifat-sifat tersebut ada pada kita, tentu kita tahu bahwa sifat-sifat itu adalah tambahan pada esensi kita. Sebab sifat-sifat itu merupakan sesuatu yang baru dan muncul belakangan. Karenanya, apabila sifat-sifat itu diandaikan sesuai dengan wujud kita, keeksistensi sifat-sifat itu tetap takkan mengubah karakter eksistensinya sebagai tambahan pada esensi. Setiap dua hal, apabila yang satu datang pada yang lain, dan apabila diketahui bahwa ini bukanlah itu, maka adanya kedua hal itu sebagai dua hal yang berbeda, akan tetapi merupakan suatu fakta yang masuk akal. Sifat-sifat tersebut tetap tidak bisa melepaskan diri, misalnya ia merupakan sifat yang berkoeksistensi dengan zat Tuhan, dari keberadaannya sebagai sesuatu yang lain dari esensi Tuhan. Karena itu, hal itu akan menuntut lahirnya pluralitas terhadap wajib al-wujud. Tetapi pluralitas itu adalah sesuatu yang mustahil. Karenanya, para filsuf sepakat meniadakan sifat-sifat. Maka harus dikatakan kepada mereka. Bagaimana Anda mengetahui bahwa pluralitas semacam ini mustahil? Anda telah menentang seluruh umat muslim, kecuali muktazilah. Apa argumen Anda untuk membuktikan bahwa oposisi ini benar? Sebenarnya, pernyataan orang, bahwa pluralitas adalah sesuatu yang mustahil pada wajib al-wujud bersamaan dengan adanya esensi yang disifati adalah tunggal, berakar pada kemustahilan pluralitas sifat-sifat. Di sini terdapat kontroversi, sementara kemustahilan itu tidak bisa diketahui secara daruri. Karena itu memerlukan bukti dan argumentasi. Para filsuf membuktikan masalah ini melalui dua cara. Pertama, mereka mengatakan, Berikut ini sebuah argumen untuk membuktikan pendapat kami. Jika masing-masing dari sifat dan yang disifati bukan satu hal, yakni esensi sifat bukan esensi yang disifati dan sebaliknya, maka terdapat tiga alternatif. A. Masing-masing dari keduanya tidak bergantung pada yang lain yakni tidak saling membutuhkan. Atau B. Masing-masing membutuhkan yang lainnya yakni saling membutuhkan. Atau C. Yang satu akan bergantung pada yang lain, sedangkan yang lainnya tidak. Apabila masing-masing terandaikan tidak saling tergantung, kedua-duanya akan merupakan sesuatu yang miscaya ada. Hal ini merupakan dualitas absolut dan ini mustahil. Tetapi apabila masing-masing keduanya membutuhkan yang lain yakni saling membutuhkan, ia tidak akan menjadi wajib al-wujud. Sebab wajib al-wujud berarti bahwa suatu wujud ada dengan sendirinya, tidak bergantung pada wujud-wujud yang lain. Maka segala yang membutuhkan wujud yang lain berarti wujud yang lain menjadi sebab keberadaannya. Karena jika yang terakhir ini tidak ada, eksistensinya sendiri akan mustahil. Artinya, eksistensinya tidak berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari wujud yang lain. Jika dikatakan, apabila hanya satu di antara keduanya yang tergantung pada yang lain, maka yang bergantung itu akan merupakan suatu wujud yang disebabkan, dan yang lainnya merupakan wajib al-wujud. Seperti wujud yang disebabkan, wujud yang eksistensinya tergantung pada yang lain itu akan mempunyai suatu sebab eksternal. Dan ini akan mengarah pada kesimpulan bahwa suatu wujud yang bergantung terhubungkan dengan suatu wujud yang miscaya adanya, karena suatu sebab eksternal. Sanggahan atas pendapat itu sebagai berikut. Dari ketiga alternatif ini, yang terakhir harus dipilih. Tetapi sehubungan dengan alternatif yang pertama, yaitu dualitas absolut, kami telah menunjukkan dalam persoalan sebelumnya bahwa sanggahan Anda terhadapnya tidak didukung oleh suatu argumen yang memadai. Karena sanggahan terhadap masalah tersebut hanya dapat didasarkan atas peniadaan pluralitas, yaitu subjek dari masalah ini dan yang selanjutnya. Maka segala yang merupakan cabang dari masalah ini tidak dapat menjadi dasar bagi masalah ini. Bagaimana masalah ini didasarkan pada persoalan cabangnya. Namun, alternatif yang akan dipilih di sini ialah bahwa pada keadaannya jasmaninya esensi tidak butuh terhadap sifat-sifat, padahal sifat-sifat Tuhan, sebagaimana pada diri kita, butuh pada subjek sifat-sifat itu. Maka mereka hanya harus mengatakan, sesuatu yang tergantung ada membutuhkan kepada yang lain tidak dapat menjadi wajib al-wujud. Atas pandangan ini, jawabannya adalah, apabila wajib al-wujud yang Anda maksudkan adalah suatu wujud yang tidak mempunyai sebab efisien, lalu mengapa Anda berpendapat demikian? Mengapa tidak mungkin untuk mengatakan bahwa, sebagaimana esensi wajib al-wujud kekal dan tak bergantung pada suatu sebab efisien, demikian pula sifat-sifatnya kekal dan tak bergantung pada sebab efisien? Apabila dengan wajib al-wujud Anda maksudkan wujud yang tanpa sebab reseptif, maka sifat-sifat itu bukanlah wajib al-wujud menurut pengertian ini. Tetapi sifat-sifat itu adalah kekal dan tidak mempunyai sebab yang efisien. Kontradiksi apa yang terkandung dalam pandangan ini? Apabila dikatakan, sebuah wajib al-wujud secara mutlak tidak mempunyai sebab efisien dan reseptif. Apabila Anda menerima bahwa sifat-sifat mempunyai suatu sebab reseptif, Anda menerima bahwa sifat-sifat itu adalah hal-hal yang disebabkan atau sesuatu yang bersebab. Kami akan menjawab. Menyebut esensi yang menerima sifat-sifat sebagai sebab reseptif adalah terminologi Anda. Argumen-argumen rasional tidak membuktikan eksistensi wajib al-wujud yang istilah-istilah Anda ini diaplikasikan. Apa yang dibuktikan hanyalah bahwa harus ada sebuah batas, tempat rangkaian sebab dan akibat berakhir, tidak lebih dari itu. Dan rangkaian sebab dan akibat dapat diakhiri dengan satu wujud yang mempunyai sifat kekal serta yang sifat-sifat dan esensinya sama-sama bebas dari sebab efisien. Meskipun kekal, sifat-sifatnya berada dalam esensinya. Biarlah kata wajib al-wujud dibuang, karena ia barangkali menimbulkan kerancuan. Argumen-argumen rasional hanya membuktikan bahwa suatu rangkaian sebab akibat harus memiliki batas akhir. Lebih dari itu tiada yang dapat dibuktikan. Karenanya, klaim terhadap sesuatu yang lebih dari ini merupakan suatu klaim tiranik. Apabila dikatakan, sebagaimana rangkaian sebab-sebab efisien harus terputus, maka rangkaian sebab-sebab reseptif juga harus terputus. Karena apabila setiap wujud membutuhkan suatu substratum tempat ia berada, dan apabila substratum itu sendiri membutuhkan substratum yang lain, suatu kemunduran tak terbatas akan terjadi, sebagaimana kalau setiap mawujud membutuhkan suatu sebab efisien, dan sebab itu sendiri membutuhkan sebab yang lain. Kami akan menjawab, Anda benar dan kami katakan bahwa sifat-sifat itu terdapat dalam esensi Tuhan, dan esensinya tidak bergantung pada sesuatu yang lain. Ini bagaikan pengetahuan kita mengenai sifat-sifat kita sendiri. Misalnya, substratum pengetahuan kita adalah esensi kita, tetapi esensi kita sendiri tidak berada pada substratum yang lain. Maka pada esensi Tuhan, rangkaian sebab-sebab efisien sifat-sifat mencapai titik akhirnya. Karena, baik esensi maupun sifat-sifat tidak mempunyai suatu sebab yang efisien. Esensi yang tak tersebabkan serta sifat-sifat yang tersebabkan tidak pernah berhenti mengadakan. Ada pun rangkaian sebab-sebab reseptif, ia mencapai akhirnya pada esensi. Ketika tidak ada sebab, dari manakah substratum harus ditiadakan? Argumen-argumen rasional tidak memaksa seseorang untuk mempercayai sesuatu pun kecuali bahwa rangkaian itu harus berakhir. Setiap cara yang mungkin untuk memotong rangkaian sebab akibat, maka itu merupakan pemenuhan atas tuntutan demonstrasi rasional yang menghantar pada keberadaan wajib al-wujud. Tapi yang Anda maksud dengan wajib al-wujud adalah sesuatu yang lain daripada suatu yang bebas dari sebab efisien dan tempat rangkaian sebab-sebab efisien mencapai. Akhirnya, kami sama sekali tidak bisa menerima bahwa wujud tersebut merupakan sesuatu yang miscaya. Selama akal masih memberi ruang untuk menerima mawujud kadim yang tidak memiliki sebab bagi eksistensinya, maka masih terbuka ruang untuk menerima yang kadim yang bersifat dan eksistensinya tak bersebab, baik dalam esensi atau sifat-sifatnya sekaligus. Kedua, mereka mengatakan, pengetahuan atau kekuasaan kita tidak masuk ke dalam kuiditas esensi kita, karena ia hanya sebuah aksiden. Karena itu, apabila sifat-sifat diafirmasi untuk prinsip pertama, sifat-sifat itu tak akan masuk ke dalam kuiditas esensinya, tetapi tetap hanya merupakan aksiden yang disuplementasikan kepada esensinya, meskipun baginya ia abadi. Seringkali suatu aksiden tidak dapat terpisah atau menjadi sesuatu yang miscaya bagi kuiditas. Tetapi itu tidak membuatnya menjadi suatu unsur pokok esensi kuiditas. Menjadi suatu aksiden, berarti bahwa ia tidak bisa dilepaskan dari esensi, yang karenanya, esensi menjadi sebab bagi aksiden. Ini menjadikan suatu aksiden sebagai yang disebabkan atau akibat. Lalu bagaimana Anda menyebut suatu aksiden sebagai wajib al-wujud? Ini sama seperti argumen yang pertama dengan sedikit perubahan redaksi. Kami akan jawab, apabila Anda memaksudkan keberadaan aksiden sebagai pengikut esensi dan keberadaan esensi sebagai sebab atas aksiden, artinya bahwa esensi merupakan sebab efisien bagi aksiden dan aksiden merupakan objek esensi, maka hal itu tidak bisa dibenarkan. Hal itu tidak merupakan keniscayaan dalam pengetahuan kita, jika dihubungkan dengan esensi kita. Karena esensi kita bukan sebab efisien bagi pengetahuan kita. Tetapi apabila Anda maksudkan bahwa esensi adalah suatu substratum dan bahwa sifat-sifat tidak dapat berdiri sendiri di luar substratum ini, maka pengertian itu telah diterima, dan tiada alasan mengapa ia harus disebut mustahil. Apakah sifat itu disebut pengikut, aksiden, akibat, atau apapun sebutannya yang Anda suka, pengertian itu tidak dapat diubah. Karena tak ada makna dari kata-kata tersebut selain bahwa ia berdiri pada esensinya seperti berdirinya sifat pada yang disifati. Mengapa harus memustahilkan bahwa sifat-sifat itu ada pada esensi, dan tetap kekal dan bebas dari suatu sebab efisien? Semua argumen yang diajukan para filsuf dimaksudkan untuk menakut-nakuti kita dengan mempergunakan kata-kata mungkin, boleh jadi, pengikut, yang niscaya, dan akibat serta mengemukakan bahwa istilah-istilah tersebut tidak menyenangkan. Harus dikatakan kepada mereka, apabila yang dimaksud adalah bahwa sifat-sifat itu mempunyai sebab efisien, maka arti itu tak bisa diterima. Tetapi apabila yang dimaksud adalah bahwa sifat-sifat itu tidak mempunyai sebab efisien, tetapi memiliki substratum, tempat sifat-sifat itu berada, maka, apapun kata-kata yang dipilih seseorang untuk mengungkapkan arti ini, tiada kemustahilan yang terkandung di dalamnya. Seringkali para filsuf menakut-nakuti kita dengan mempergunakan kata-kata yang menjelekkan bentuk lain. Mereka mengatakan, ini mengarah pada kesimpulan bahwa prinsip pertama membutuhkan sifat-sifat. Konsekuensinya, ia tidak akan menjadi zat yang tidak butuh secara mutlak. Karena zat yang tidak butuh secara mutlak, tidak membutuhkan sesuatu yang bersifat eksternal dari dirinya. Ini merupakan ungkapan literal yang sangat tidak meyakinkan. Sifat-sifat kesempurnaan tak dapat dipisahkan dari esensi orang yang sempurna, sehingga sangat biasa orang mengatakan bahwa yang sempurna membutuhkan sesuatu yang bersifat eksternal darinya. Apabila Allah masih tetap dan masih akan tetap sempurna karena pengetahuan, kekuasaan dan hidupnya, bagaimana dapat dikatakan bahwa dia membutuhkan pada sesuatu yang lain? Bagaimana kata kesempurnaan bisa disandingkan dengan kebutuhan? Pernyataan para filsuf itu bagaikan ungkapan seseorang. Orang yang sempurna adalah orang yang membutuhkan kesempurnaan. Makan yang membutuhkan terhadap sifat-sifat kesempurnaan adalah yang tidak sempurna secara eksistensial. Jawabannya, yang dimaksud keberadaan sesuatu sebagai yang sempurna tidak lain hanya berarti eksistensinya tiada kesempurnaan bagi esensinya. Karenanya, demikian pula yang dimaksud dengan adanya Tuhan sebagai yang tidak membutuhkan, yaitu eksistensi nyata sifat-sifatnya yang menegaskan segala bentuk kebutuhan bagi esensinya. Bagaimana para filsuf mengingkari sifat-sifat kesempurnaan itu yang menyempurnakan sifat ketuhanan melalui imaji-imaji verbal? Apabila dikatakan, apabila Anda menegaskan, A, suatu esensi yakni zat, B, suatu sifat, dan C, subsistensi sifat pada esensi, berarti Anda mengintrodusir komposisi. Dan di mana ada komposisi, di sana harus ada seorang yang menciptakan komposisi. Ini adalah alasan mengapa kami tidak membolehkan menyebut prinsip pertama sebagai suatu tubuh. Sebab berarti ia merupakan objek pembentukan komposisi. Kami akan menjawab, mengatakan bahwa semua komposisi membutuhkan zat yang menciptakan komposisi adalah bagaikan perkataan bahwa setiap wujud membutuhkan penyebab atau pencipta wujud. Terhadap pernyataan itu kami sanggah sebagai berikut, Prinsip pertama adalah suatu wujud yang kekal, tak disebabkan dan bebas dari penyebab wujud. Karenanya, demikian pula harus dikatakan bahwa prinsip pertama adalah pemilik sifat-sifat, yang kekal tak bersebab. A. Esensinya, B. Sifat-sifatnya, dan C. Subsistensi sifat-sifat pada esensinya, semuanya tak bersebab masing-masing merupakan sesuatu yang kekal. Ada pun tubuh, ia tidak bisa menjadi prinsip pertama, karena ia mempunyai suatu karakter temporal, serta tidak pernah bebas dari segala bentuk perubahan dan kebaruan. Tetapi orang yang tidak mempercayai kata temporalitas tubuh dituntut, sebagaimana akan kami tunjukkan kemudian, untuk menerima kemungkinan bahwa sebab yang pertama harus merupakan tubuh. Jelaslah kini bahwa semua metode demonstrasi yang diserap oleh para filsuf adalah imajinatif. Di samping itu, mereka gagal untuk mengembalikan semua pernyataan positif yang mereka buat mengenai Allah kepada esensinya. Misalnya, mereka menegasikan bahwa dia adalah yang mengetahui. Tetapi mereka harus menerima bahwa sifat mengetahui adalah tambahan pada eksistensi. Mestinya dipertanyakan, apakah Anda menerima bahwa prinsip pertama mengetahui sesuatu selain esensi dirinya? Atas pertanyaan ini, mereka mengemukakan jawaban-jawaban yang berbeda. Sebagian menerimanya, sedangkan yang lain mengatakan dia hanya mengetahui esensi dirinya. Pendapat bahwa Allah mengetahui sesuatu selain esensi dirinya diambil oleh Ibn Sina. Ibn Sina mengatakan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu dengan suatu cara universal yang tidak dibatasi garis waktu. Dia membuktikan bahwa partikularia-partikularia tidak diketahui oleh Tuhan, karena pengetahuan tentang hal itu menuntut perubahan-perubahan pada esensi yang mengetahui, sesuai dengan perubahan dan pembaruan yang terjadi pada alam. Untuk menyanggah teori ini, kami katakan, Apakah pengetahuan Tuhan mengenai semua spesies dan genus, yang jumlahnya tak terbatas, identik dengan pengetahuan terhadap dirinya atau tidak? Apabila Anda katakan bahwa hal itu tidak identik, Anda akan merusak kaedah itu dengan mengafirmasi pluralitas. Tetapi apabila Anda mengatakan bahwa hal itu identik, Mengapa Anda tidak menggolongkan diri Anda sendiri ke dalam orang yang mengakui bahwa pengetahuan manusia terhadap segala yang selain dirinya adalah identik dengan pengetahuan terhadap dirinya dan terhadap esensinya? Orang yang mengemukakan pendapat ini pasti orang bodoh. Juga harus dikatakan kepada mereka bahwa definisi sesuatu yang tunggal ialah bahwa mustahil, bahkan di dalam imajinasi, untuk mengandaikan kombinasi afirmasi dan negasi atasnya. Pengetahuan tentang sesuatu yang tunggal, setelah menjadi sesuatu yang tunggal, mengantar pada kemustahilan untuk membayangkannya ada dan tidak ada pada saat yang sama. Setelah tidak mustahil mengandaikan, di dalam imajinasi, pengetahuan manusia terhadap dirinya, tanpa mengandaikan pengetahuannya akan hal-hal yang selain dirinya, maka mesti dikatakan bahwa pengetahuan terhadap diri tidak identik dengan pengetahuan terhadap hal-hal yang selainnya. Sebab apabila kedua pengertian itu identik, peniadaan terhadap salah satunya akan meniadakan yang lain, dan afirmasi terhadap yang satu akan mengafirmasi yang lain. Mustahil bahwa Zaid ada dan tidak ada pada saat yang sama. Tetapi hal tersebut tidak mustahil pada pengetahuan terhadap yang lain beserta pengetahuan terhadap diri. Demikian pula, pengetahuan Tuhan terhadap esensi dirinya dan terhadap yang lain tak dapat identik, karena dimungkinkan untuk membayangkan eksistensi dari salah satu di antara keduanya, tanpa membayangkan eksistensi yang lain. Keduanya adalah dua hal yang berbeda. Dengan demikian, adalah mustahil untuk membayangkan eksistensi esensinya tanpa membayangkan eksistensi esensinya. Apabila kesamaan diri esensinya bagaikan identitas yang dinyatakan mengenai kedua pengertian itu, pembayangan ini akan mustahil. Karenanya, filsuf yang mengakui bahwa Tuhan mengetahui sesuatu hal yang selain dirinya, berarti tak boleh tidak mengafirmasi pluralitas. Jika dikatakan, dia tidak mengetahui yang lain dengan bekal tujuan primer, tetapi dia mengetahui dirinya sebagai prinsip segenap alam semesta, maka pengetahuan menjadi niscaya melalui tujuan kedua. Sebab dia tidak mungkin mengetahui bahwa esensi dirinya adalah prinsip bagi yang lain, kecuali yang lain tersebut telah masuk menjadi pengetahuannya, sebagai implikasi atau konsekuensi seharusnya. Tidak ada yang memustahilkan bahwa esensinya memiliki konsekuensi-konsekuensi niscaya. Hal itu tidak akan melahirkan pluralitas pada kuiditas esensi. Yang mustahil hanyalah adanya pluralitas pada diri zat. Itu bisa dijawab dari beberapa sisi. Pertama, pernyataan Anda bahwa dia mengetahui dirinya sendiri sebagai prinsip alam semesta merupakan asumsi sewenang-menang. Yang semestinya, dia hanya mengetahui eksistensi esensinya saja. Pengetahuan bahwa ia adalah prinsip akan merupakan tambahan pada pengetahuan terhadap eksistensi. Sebab karakter prinsipialitas merupakan bentuk suplementasi atas esensi. Mengetahui esensi adalah sesuatu yang mungkin, walaupun tanpa mengetahui sesuatu yang disuplementasikan pada esensi. Seandainya sifat prinsipialitas bukan merupakan suplemen sesuatu yang disandarkan, maka esensinya akan menjadi plural. Ia akan memiliki eksistensi dan prinsipialitas, sementara keduanya adalah dua hal yang berbeda, maka esensinya terdiri dari dua hal yang berbeda. Sebagaimana mungkin bagi seorang manusia untuk mengetahui esensi dirinya sendiri, tanpa mengetahui bahwa ia adalah akibat, hingga akhirnya tahu, karena pengetahuan bahwa dirinya adalah akibat, baginya merupakan suplemen atas sebabnya, maka demikian pula wujud Tuhan sebagai sebab yang disuplementasikan atas akibat-akibatnya. Penetapan keniscayaan hanya terdapat pada mereka bahwa Tuhan mengetahui dirinya sebagai prinsip. Karena padanya terdapat pengetahuan atas esensi dan prinsipialitas. Pengetahuan itu merupakan suplemen yang disandarkan pada dirinya, sementara suplemen adalah sesuatu yang bukan esensi dan pengetahuan tentang suplementasi bukan pengetahuan tentang esensi, berdasarkan dalil yang telah kami sebutkan bahwa, mungkin membayangkan pengetahuan tentang esensi, tapi tidak bisa terhadap pengetahuan atas prinsipialitas. Dan tidak mungkin membayangkan pengetahuan terhadap esensi tanpa pengetahuan terhadap esensi. Karena esensi adalah sesuatu yang tunggal. Kedua, pernyataan mereka bahwa alam semesta diketahui olehnya dengan tujuan yang kedua adalah rasional. Karena apabila pengetahuannya meliputi yang lain, sebagaimana ia meliputi esensinya sendiri, maka akan ada dua objek yang berbeda bagi pengetahuannya. Jumlah dan perbedaan hal-hal yang diketahui akan menuntut pertambahan jumlah pengetahuannya. Karena dimungkinkan, dalam tataran imajinatif, untuk membiarkan objek-objek pengetahuan terpisah satu sama lain, pengetahuan terhadap satu hal tidak dapat identik dengan pengetahuan terhadap hal yang lain. Jika tidak, akan mustahil untuk mengandaikan eksistensi yang satu tanpa yang lain. Apabila semua pengertian itu satu, tidak akan ada yang lain, tidak akan ada variasi ungkapan, dengan memakai kata-kata tujuan yang kedua yang menimbulkan perbedaan. Saya harap bisa mengerti bagaimana orang berkata tentang negasi pluralitas. Tak satu pun, bahkan yang seukuran partikel terkecil pun, di langit atau di bumi, yang tersembunyi dari pengetahuannya. Dia mengetahui segalanya dengan jenis pengetahuan universal. Universalia-universalia yang diketahui tidak terbatas jumlahnya. Maka pengetahuan yang terkait dengannya, beserta pluralitas dan keragamannya, adalah dari segala segi. Tentang persoalan ini, Ibnu Sina berbeda pendapat dengan filsuf-filsuf lain, yang demi menghindari pluralitas, berpendapat bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu pun yang lain daripada dirinya. Tapi aneh, bagaimana kemudian Ibnu Sina bisa sependapat dengan para filsuf dalam menolak pluralitas dan tidak sependapat dengan mereka dalam mengafirmasi pengetahuan Tuhan terhadap yang lain. Dia tidak malu untuk mengatakan, Allah tidak mengetahui sesuatu pun di dunia ini atau di akhirat. Dia hanya mengetahui dirinya sendiri. Tetapi setiap wujud yang lain mengetahui, A. Tuhan B. Dirinya sendiri Dan C. Segala yang lain dari dirinya. Maka semua wujud yang lain lebih mulia daripada Tuhan dalam hal pengetahuan. Dia meninggalkan ajaran ini, karena dia tidak suka dengannya. Tetapi kemudian, dia tidak malu untuk gencar menolak pluralitas dari segala segi. Dia mengatakan bahwa pengetahuan atas diri Tuhan dan pengetahuannya terhadap sesuatu, bahkan, setiap yang lain dari dirinya justru sama seperti esensinya. Di sini terdapat kontradiksi, yang dapat ditangkap pada pandangan pertama, di mana semua filsuf yang lain merasa malu dengannya. Maka kami pun sampai pada kesimpulan bahwa, baik Ibn Sina maupun mereka yang tidak ia tentang pendapatnya, berhenti dengan mengemukakan hal-hal yang memalukan. Dan demikianlah Allah memperlakukan orang-orang yang tersesat dari jalannya, yang mengira bahwa akal atau imajinasi dapat menolong mereka untuk menghadapi persoalan-persoalan ketuhanan. Jika dikatakan, apabila ditegaskan bahwa dia mengetahui dirinya sebagai prinsip melalui hubungan saling tergantung, pengetahuan tentang dua hal yang saling terkait dan melengkapi itu haruslah satu. Karena orang yang mengetahui anak, ia mengetahuinya dengan satu pengetahuan yang juga mengandung pengetahuan tentang ayah, pengetahuan ayah dan anak. Maka meskipun objek-objek pengetahuan banyak, pengetahuan tetap satu. Demikian juga Tuhan mengetahui esensinya sebagai prinsip bagi yang lain. Maka pengetahuan tetap satu walaupun objek pengetahuannya banyak. Jika hal itu dapat dimengerti dalam hal satu akibat dan hubungannya dengan Tuhan dan tidak menuntut pluralitas, maka tambahan sesuatu yang tidak menuntut pluralitas pada genusnya tidak akan menuntut lahirnya pluralitas. Demikian juga orang yang tahu sesuatu dan mengetahui pengetahuannya dengan sesuatu, sesungguhnya ia mengetahuinya dengan pengetahuan itu. Setiap pengetahuan adalah pengetahuan dengan diri dan dengan objek pengetahuannya. Dengan demikian objek pengetahuan berjumlah banyak sedang pengetahuan tetap tunggal. Hal itu juga menunjukkan bahwa kalian berpendapat bahwa objek pengetahuan Allah tidak terhingga sedang ilmunya tetap satu dan kalian tidak memberi sifat pengetahuan yang jumlahnya tak terhingga kepada Allah. Jika banyaknya jumlah pengetahuan berakibat pada banyaknya pengetahuan, maka dalam diri Allah akan terdapat banyak pengetahuan. Padahal ini adalah mustahil. Kami akan menjawab, meskipun pengetahuan adalah tunggal dalam segala seginya, namun hubungannya dengan dua objek pengetahuan tak bisa dibayangkan. Hubungan pengetahuan dengan lebih dari satu objek menuntut pluralitas, apabila postulat-postulat yang ditulis oleh para filsuf dalam teori mereka tentang pluralitas diikuti. Sebab mereka telah melebih-lebihkan dengan mengatakan bahwa, kalau saja Tuhan mempunyai suatu kuiditas yang disifati dengan wujud, maka hal itu merupakan pluralitas. Akal mereka tidak menerima sesuatu yang tunggal yang memiliki hakikat, kemudian diberi sifat wujud. Mereka telah mengklaim bahwa wujud disuplementasikan atau disandarkan pada hakikat, sementara wujud merupakan sesuatu yang lain dari hakikat itu sendiri. Maka hal itu akan melahirkan pluralitas. Berdasar model keyakinan seperti ini, tidak mungkin mengandaikan pengetahuan yang terkait dengan objek-objek yang berjumlah banyak, kecuali hanya akan melahirkan jenis pluralitas yang lebih hebat daripada pluralitas yang miscaya muncul dalam mengandaikan wujud yang disuplementasikan pada kuiditas. Mengenai pengetahuan tentang anak, atau istilah relatif yang lain, di dalamnya terdapat pluralitas. Sebab pengetahuan tentang anak dan tentang ayah adalah dua pengertian yang berbeda. Dan ada suatu pengetahuan yang ketiga, yaitu pengetahuan tentang hubungan antara keduanya. Pengetahuan yang ketiga ini terimplikasi dari kedua pengertian yang pertama. Karena keduanya adalah syarat-syaratnya dan keharusan keberadaannya. Tanpa mengetahui hal-hal yang dihubungkan, Anda tidak dapat mengetahui hubungan itu. Maka semua pengertian ini berbeda dan merupakan pengetahuan yang tidak tunggal. Keberadaan salah satunya tergantung pada keberadaan yang lain. Karenanya, apabila Tuhan mengetahui esensi dirinya sebagai yang dihubungkan pada semua genus dan spesies berdasarkan wujudnya sebagai prinsip genus dan spesies, Pengetahuan ini akan mengharuskan bahwa dia mengetahui A. Esensi dirinya, B. Genus dan spesies, satu demi satu, dan C. Hubungan dirinya dengan genus dan spesies berdasarkan wujudnya sebagai prinsip dari genus dan spesies. Tanpa demikian, tentu tidak akan masuk akal untuk mengatakan bahwa hubungan itu merupakan objek pengetahuannya. Mengenai pernyataan mereka bahwa, yang mengetahui suatu hal, tahu bahwa dirinya merupakan zat yang mengetahui sendiri pengetahuan tersebut. Maka objek pengetahuan berjumlah banyak sementara pengetahuan tetap tunggal. Hal itu tidak bisa dibenarkan. Tapi, orang yang tahu terhadap pengetahuannya atas sesuatu, ia mengetahuinya dengan pengetahuan yang lain, dan mengetahui pengetahuan yang kedua dengan pengetahuan yang ketiga, dan begitu seterusnya, hingga rangkaian-rangkaian itu berakhir pada suatu pengetahuan yang tidak teringat lagi yang karenanya tidak diketahuinya. Maka dia pada akhirnya lupa pada pengetahuan, tetapi tidak pada objek pengetahuan. Misalnya, ketika seseorang mengetahui sebuah benda hitam, jiwanya saat mengetahui itu terserap ke dalam objek tersebut, dan karenanya, dia lupa pada, atau tidak ingat akan pengetahuannya tentang objek ini. Sebab apabila dia ingat pada pengetahuannya, ia akan menuntut pengetahuan lain, yang dengannya ingatannya akan lenyap. Mengenai pernyataan mereka bahwa sanggahan kami bisa balik mengarah kepada kami dalam hal objek-objek pengetahuan Tuhan, yang kami anggap tak terbatas jumlahnya, Meskipun pengetahuan Tuhan tetap satu, kami akan mengatakan bahwa di dalam buku ini, pandangan kami bukanlah sudut pandang analisis konstruktif, tapi hanyalah sudut pandang analisis destruktif. Karena alasan inilah, kami menamakan buku ini tahafud al-falasifah kerancuan para filsuf, bukan tamhid li al-haq yakni pengantar kepada kebenaran. Karenanya, kami tidak merasa harus menjawab sanggahan Anda tersebut. Apabila dikatakan, kami tidak memaksudkan bahwa Anda harus menyerap suatu sudut pandang tertentu, yaitu pendapat suatu mashab tertentu. Namun suatu problematika, yang datang sendiri kepada seluruh manusia, dan yang secara bersama-sama dihadapi oleh semua, hendaknya tidak Anda lewatkan. Problematika yang telah kami kemukakan adalah problem tersebut. Karenanya, baik Anda maupun mashab yang lain, tidak boleh meremehkannya. Kami akan mengatakan, tidak, tujuan kami hanyalah untuk menunjukkan ketidakmampuan Anda untuk menjustifikasi klaim bahwa Anda mengetahui hakikat realitas wujud berdasar argumen-argumen rasional yang pasti kebenarannya. Kami hendak membuat Anda meragukan keyakinan Anda pada klaim Anda sendiri. Jika ketidakmampuan Anda sudah jelas, kita mesti mengakomodir bahwa di kalangan masyarakat ada yang berkeyakinan bahwa persoalan-persoalan ketuhanan tidak bisa dijangkau oleh daya rasional, bahkan berada di luar kemampuan manusia untuk menyingkapnya. Karena alasan inilah, pembawa ajaran Islam Nabi Muhammad telah bersabda, pikirkanlah tentang ciptaan dari aktivitas kreatif Tuhan, dan jangan pikirkan esensinya. Bagaimana Anda tidak menyetujui orang, A, yang mempercayai akan kebenaran rasul-rasul, mengenai mukcizat-mukcizat yang mereka pergunakan sebagai argumen-argumen mereka. B, yang menahan diri dari mengemukakan suatu keputusan intelektual tentang dia yang mengutus rasul-rasul, C, yang menahan diri dari mengusahakan penyelidikan-penyelidikan intelektual tentang sifat-sifat Tuhan. D, yang menerima segala yang dikatakan oleh sang pembawa syariat mengenai sifat-sifat Tuhan, E, yang mengikuti contoh dari sang pembawa syariat dalam mempergunakan kata-kata seperti yang maha tahu, yang maha berkehendak, yang maha kuasa dan sebagainya mengenai Tuhan, F, yang menolak untuk mempergunakan kata-kata yang tidak diizinkan untuk digunakan kepada Tuhan, dan G, yang mengakui bahwa mereka tidak mampu untuk memahami soal-soal ini dengan menggunakan kemampuan akal. Anda tidak sependapat dengan orang-orang tersebut, sebab Anda mengira bahwa mereka tidak mengerti tentang masalah metode-metode pembuktian rasional dan tidak dapat merangkai premis-premis dalam bentuk silogisme. Dan Anda mengklaim bahwa Anda mengetahui realitas persoalan ketuhanan dengan metode-metode rasional Anda. Tetapi ketidakmampuan Anda telah tampak dan klaim Anda pada pengetahuan yang pasti telah terbukti absurd. Inilah yang kami maksudkan di dalam diskusi ini. Dimanakah orang yang mengklaim bahwa argumen-argumen metafisik pasti terjamin kebenarannya seperti argumen-argumen matematis? Apabila dikatakan, kesulitan ini seharusnya dikemukakan kepada Ibn Sina yang menyatakan bahwa Tuhan mengetahui apa-apa yang lain dari esensi dirinya sendiri. Para tokoh terkemuka di kalangan para filsuf sepakat bahwa dia tidak mengetahui sesuatu pun kecuali dirinya sendiri. Maka kesukaran yang Anda kemukakan telah terhindarkan. Kami akan menjawab hati-hati terhadap ajaran negatif ini. Kalaupun ajaran ini tidak terlalu menjijikkan, para filsuf di masa kemudian tentu tidak akan menolak untuk mendukungnya. Marilah kita ulas hal-hal yang membuatnya begitu memalukan. Ia mengimplikasikan bahwa akibat-akibat dari Tuhan adalah lebih mulia daripada Tuhan. Sebab seorang malaikat, manusia atau makhluk berakal apapun, mengetahui A, dirinya sendiri, B, prinsipnya, dan C, wujud-wujud yang lain. Apabila Tuhan tidak mengetahui sesuatu pun selain dirinya, dia pasti tidak sempurna, sebanding dengan manusia apalagi malaikat-malaikat, atau bahkan binatang-binatang yang di samping sadar atas diri, juga mengetahui banyak hal lainnya. Jelasnya pengetahuan adalah sebab kemuliaan, dan ketiadaannya merupakan suatu ketidaksempurnaan. Kini dimanakah pernyataan para filsuf bahwa dia adalah yang mencinta dan yang dicinta, karena kebesaran yang paling sempurna dan keindahan yang paling utuh adalah miliknya. Keindahan apakah yang dapat dimiliki oleh suatu wujud sederhana yang tidak mempunyai kuiditas atau realitas dan yang tidak mengetahui apa-apa yang terjadi di dunia atau apa-apa yang semestinya berasal darinya. Ketidaksempurnaan apakah pada diri Tuhan yang lebih tidak sempurna daripada ini? Aneh kalau ada orang yang berakal sehat yang masih berpegang teguh pada pendapat para filsuf tentang hal-hal yang menjadi objek akal dan akhirnya berujung pada pandangan bahwa zat yang menjadi Tuhan semesta alam dan penyebab segala sesuatu sama sekali tidak tahu terhadap yang terjadi di alam. Lalu apa yang membedakannya dengan mayat, selain mengetahui terhadap dirinya? Maha tinggi Allah dari segala yang dikatakan oleh orang-orang yang zalim. Dengan demikian, bagaimana harus menyebut pengetahuan dirinya suatu kesempurnaan jika dia tidak mengetahui segala yang lain dari dirinya? Ajaran ini, begitu jelasnya, sangat memuatkan sehingga tak diperlukan adanya penjelasan yang mendetail untuk membuktikan kebenarannya. Akhirnya harus dikatakan pada para filsuf, meskipun Anda melangkahkan diri Anda ke dalam hal-hal yang memalukan ini, Anda tetap tidak mampu untuk melepaskan diri dari pluralitas. Selanjutnya kami harus mempertanyakan, apakah pengetahuan terhadap esensi dirinya identik dengan esensi dirinya atau tidak? Apabila Anda mengatakan bahwa pengetahuan itu tidak identik dengan esensi dirinya, berarti terdapat pluralitas. Tetapi apabila Anda katakan bahwa ia identik, lantas apa bedanya antara Anda dan orang yang mengatakan bahwa pengetahuan diri manusia identik dengan dirinya sendiri. Terhadap pernyataan tersebut, jawaban yang bisa kami berikan adalah, hal ini nonsens. Eksistensi esensi seorang manusia dapat dimengerti meskipun pada dia tidak menyadari dirinya sendiri. Ketika kesadarannya lenyap, dia menyadari dirinya. Sekali lagi hal itu menunjukkan bahwa kesadaran dirinya lain daripada dirinya sendiri. Apabila Anda mengatakan, kadang-kadang manusia tidak memiliki pengetahuan tentang dirinya, tapi, meski demikian, pengetahuan itu kemudian muncul. Ini mengharuskan bahwa pengetahuan tentang diri lain daripada dirinya sendiri. Kami akan menjawab, karakter sebagai sesuatu yang lain tidak ditentukan oleh kehadiran sesudahnya atau koeksistensi. Identitas dari suatu hal entitas tidak boleh muncul kemudian atas sesuatu yang memiliki identitas tersebut. Sedang sesuatu yang lain, jika berkonsistensi dengan sesuatu yang memiliki identitas tersebut, tetap merupakan sesuatu yang lain, tidak bisa diidentikan. Karena itu, misalnya Tuhan selalu merupakan zat yang mengetahui dirinya, itu tidak mengharuskan bahwa pengetahuan dirinya adalah esensinya. Imajinasi membolehkan pengandaian esensi, lalu terjadinya kesadaran. Apabila kesadaran identik dengan esensi, imajinasi ini tidak akan mampu. Apabila dikatakan, esensinya bukanlah akal dan pengetahuan, maka ia tak mempunyai esensi kemudian pengetahuan yang ada pada esensi. Kami akan mengatakan, kebodohan tampak jelas dalam pernyataan ini. Pengetahuan adalah suatu sifat atau aksiden yang menuntut sesuatu yang disifati. Mengatakan bahwa dalam dirinya, dia adalah akal dan pengetahuan, tidak berbeda dengan mengatakan bahwa dia adalah kekuasaan atau kehendak. Pernyataan yang terakhir akan sama dengan mengatakan bahwa kekuasaan atau kehendak adalah sesuatu yang berdiri sendiri. Dan apabila ia secara serius dipertahankan, ia akan seperti mengatakan bahwa kehitaman, keputihan, kuantitas, kelipatan tiga, kelipatan empat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Demikian juga dengan semua aksiden, ia dianggap sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Argumen yang membuktikan kemustahilan sifat-sifat yang berdiri sendiri di luar tubuh sebagai entitas lain dari sifat-sifat juga merupakan argumen untuk membuktikan bahwa sifat-sifat semua makhluk hidup, seperti pengetahuan, kehidupan, kekuasaan, kehendak, dan lainnya, tidak berdiri sendiri, tetapi di dalam suatu esensi. Misalnya, kehidupan ada di dalam suatu esensi yang hidup dengannya. Demikian pula halnya sifat-sifat yang lain. Para filsuf menunjukkan ketidakpuasan dengan menolak semua sifat Tuhan, juga dengan menolak realitas dan kuiditasnya. Lebih jauh mereka menolak subsistensi dengan dirinya sendiri, dengan mereduksinya pada watak aksiden-aksiden dan kualitas-kualitas yang tak dapat berdiri sendiri. Tetapi kami bermaksud untuk menunjukkan, di dalam masalah lain di dalam buku ini juga, bahwa mereka tidak mampu untuk membuktikan dengan argumen rasional bahwa dia bahkan mengetahui dirinya atau segala yang selain dirinya. Masalah ketujuh, bahwa mustahil Tuhan bersama yang lain dalam genus dan berpisah dari diferensia, dan dia bukanlah genus atau diferensia. Para filsuf sependapat dalam hal ini, dan atas dasar itu muncul tesis bahwa, jika tidak ada apapun yang sama dengan Tuhan dalam genusnya, maka Tuhan juga tidak bisa dipisah-pisah berdasar diferensia. Dengan demikian dia tidak dapat didefinisikan. Sebab definisi mengandung genus dan diferensia, sedangkan segala yang tidak mengandung komposisi tarakub tidak bisa didefinisikan. Dan ini merupakan jenis komposisi. Mereka juga mengatakan, perkataan seseorang bahwa Tuhan sama dengan akibat yang pertama dalam hal adanya sebagai mawujud, substansi, dan sebab dari hal-hal lain, meskipun tidak boleh tidak dia memang mesti berbeda dari akibat yang pertama dalam segala hal tidak menunjukkan kebersamaan dalam genus, tapi hanya keniscayaan yang umum. Sebagaimana dikenal di dalam logika, perbedaan antara genus dan keniscayaan itu ada dasarnya dalam realitas, meskipun kedua-duanya bisa tidak berbeda dalam hal kemurnian. Sebabnya adalah karena genus yang esensial adalah sifat umum yang diperoleh dari jawaban atas pertanyaan, apa itu? Dan genus tidak masuk dalam kuiditas sesuatu yang didefinisikan serta menjadi unsur pokok bagi wujudnya. Misalnya, adanya manusia sebagai makhluk hidup, termasuk dalam kuiditas manusia, yakni keminatangan, karenanya ia merupakan genus. Sebaliknya, adanya sebagai sesuatu yang dilahirkan atau yang diciptakan, adalah suatu hubungan yang niscaya dan tidak pernah tidak terjadi padanya, tetapi tidak termasuk dalam kuiditasnya, meskipun itu merupakan suatu keniscayaan umum yang ada pada semua manusia. Persoalan bagaimana ini telah diketahui di dalam logika dan sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan. Selanjutnya, mereka mengatakan, eksistensi tidak pernah termasuk dalam kuiditas benda-benda, tetapi berhubungan dengan dan menjadi suplemen kuiditas, baik sebagai suatu keniscayaan yang tak bisa dipisahkan, seperti eksistensi langit, atau sebagai sesuatu yang ada setelah ia tidak ada, seperti eksistensi hal-hal yang temporal. Karenanya, kebersamaan dalam eksistensinya, bukan kebersamaan dalam genusnya. Mengenai kebersamaannya, dengan sebab-sebab lain, dalam kapasitasnya sebagai sebab bagi yang lain, sebagaimana sebab-sebab yang lain, hal itu hanya merupakan kebersamaan dalam hubungan dan suplementasi yang niscaya dan tetap tidak masuk dalam wilayah kuiditas. Prinsipialitas dan eksistensi, salah satunya tidak mempokokkan esensi. Tetapi masing-masing secara niscaya terkait pada esensi itu setelah esensi itu tegak melalui bagian-bagian kuiditasnya. Maka kebersamaan dalam hal itu hanya merupakan kebersamaan dalam keniscayaan umum yang keniscayaannya mengikuti esensi, bukan dalam genus. Itulah sebabnya mengapa hal-hal itu tak dapat didefinisikan kecuali dengan mengacu kepada unsur-unsur pokoknya. Apabila hal-hal itu didefinisikan dengan mengacu kepada keniscayaan-keniscayaan, ia hanya akan merupakan suatu deskripsi yang berguna untuk membedakan sesuatu, bukan untuk melukiskan realitasnya. Misalnya di dalam definisi sebuah segitiga, tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang semua sudutnya sama dengan kedua sudut tegaknya, meskipun definisi itu merupakan suatu keniscayaan umum bagi tiap segitiga. Tapi mestinya dikatakan bahwa sebuah segitiga adalah suatu bentuk yang dikelilingi oleh tiga sisi. Demikian pula halnya dengan kebersamaan dalam keberadaannya sebagai substansi. Yang dimaksud substansi ialah mawujud yang bukan ada pada subjek, sedangkan mawujud bukan termasuk genus. Tidak karena adanya hubungan suplementatif dengan sesuatu yang negatif, yaitu tidak terletak dalam subjek, lalu ia menjadi suatu genus yang menyanggah. Bahkan kalaupun aspek positif dihubungkan dengannya, yaitu ketika ia disebut suatu mawujud pada suatu subjek, ia takkan menjadi genus perasidens. Hal itu karena orang yang mengetahui substansi melalui definisinya, bahwa ia adalah suatu mawujud bukan terdapat pada subjek, yang merupakan tujuan dari suatu deskripsi tentang substansi, tidak dapat mengetahui sesuatu pun tentang wujudnya, kecuali bahwa ia bisa berada pada suatu subjek atau tidak. Ketika hendak mengemukakan substansi, kita katakan bahwa substansi adalah suatu mawujud yang tidak ada pada subjek, artinya adalah bahwa substansi merupakan suatu realitas yang jika mampu bisa didapatkan tidak pada subjek. Kami tidak memaksudkan pengertian substansi bahwa substansi secara aktual merupakan suatu mawujud di saat perumusan definisi. Maka kebersamaan dalam substansi tidak berarti kebersamaan dalam genus. Tapi kebersamaan dalam unsur-unsur pokok kuiditas lah yang merupakan kebersamaan dalam genus, yang sebagai konsekuensinya, menuntut perbedaan berdasarkan diferensia. Tapi Tuhan tidak mempunyai kuiditas yang lain daripada wajib al-wujud. Maka wujud al-wajib adalah karakter dasar dan realitas serta merupakan kuiditas pada dirinya sendiri yang hanya dimiliki olehnya dan tidak oleh yang lain. Sebab wajib al-wujud hanya merupakan miliknya sendiri, maka tak ada sesuatu lainnya bersekutu dengannya. Karena itu, tidak satu pun yang dapat dibedakan darinya dengan suatu pembedaan spesifik. Dengan demikian, Tuhan tak dapat didefinisikan. Semuanya ini dikemukakan untuk menjelaskan pemahaman tentang ajaran dan berbagai tesis para filsuf. Perbincangan tentang itu semua berpijak dari dua sudut pandang. Satu, sudut pandang seorang penanya, dan dua, sudut pandang seorang penyanggah. Di dalam mempertanyakan, hendaknya dikatakan, inilah ulasan mashab para filsuf. Lantas bagaimana Anda mengetahui kemustahilan penerapan ajaran mereka tersebut terhadap Tuhan, sehingga Anda mendasarkan peniadaan dualitas Tuhan atas mashab tersebut, di mana Anda katakan bahwa yang kedua harus bersekutu dengannya dalam satu hal dan berbeda dalam hal yang lain. Padahal sesuatu yang mengandung apa yang berserikat dan sekaligus apa yang tidak berserikat merupakan komposisi, sementara komposisi adalah mustahil bagi Tuhan. Lalu akan kami pertanyakan, dari mana Anda tahu bahwa bentuk komposisi ini mustahil? Tak ada buktinya kecuali pernyataan yang Anda lontarkan mengenai negasi sifat-sifat yaitu 1. Bahwa komposisi genus dan diferensia melahirkan sejumlah bagian-bagian. 2. Bahwa apabila eksistensi suatu bagian atau seluruh bagian adalah benar adanya, tanpa ada ketergantungan pada yang lain, maka eksistensi itu akan merupakan wajib al-wujud. 3. Bahwa apabila eksistensi bagian-bagian itu tidak benar atau tidak bisa eksis tanpa agregat kumpulan bagian-bagian, padahal suatu agregat tidak akan ada tanpa bagian-bagian, maka masing-masing akan merupakan akibat yang dibutuhkan sehingga keduanya saling membutuhkan dan tidak bisa berdiri sendiri. Kami telah mengemukakan argumen ini dalam masalah sifat-sifat, dan telah menerangkan dalam persoalan determinasi rangkaian sebab-sebab bahwa ini tidak mustahil. Yang dapat dibuktikan secara rasional hanyalah terminasi rangkaian tasalsul. Mengenai hal-hal besar yang telah Anda ciptakan di dalam keniscayaan menyifati wajib al-wujud, tidak ada argumen yang membuktikan kebenarannya. Apabila wajib al-wujud adalah sebagaimana yang telah mereka terangkan yaitu, bahwa tiada pluralitas padanya dan bahwa karenanya ia tak tergantung pada apapun selain dirinya sendiri untuk eksis, maka tak ada argumen untuk membuktikan wajib al-wujud tersebut. Argumen yang ada hanyalah yang diperuntukkan bagi terminasi tasalsul saja dan hal ini telah kami terangkan dalam masalah sifat-sifat. Dalam masalah ini, pendapat kamilah yang lebih valid. Sebab untuk membagi sesuatu ke dalam genus dan diferensia tidak seperti membagi yang disifati ke dalam esensi dan sifat. Sifat bukan esensi, dan esensi bukan sifat. Tetapi spesies sama dengan genus dalam segala seginya. Ketika kami menyebut spesies, yang kami maksudkan adalah genus plus suatu faktor tambahan. Maka ketika kami berbicara tentang manusia, kami maksudkan binatang plus faktor tambahan berupa potensi rasionalitas. Untuk mempertanyakan apakah kemanusiaan dapat lepas dari kebinatangan seperti mempertanyakan apakah kemanusiaan dapat lepas dari dirinya sendiri ketika sesuatu hal ditambahkan kepadanya. Karena itu, ia lebih jauh terpisah dari pluralitas dibanding sifat dan yang disifati. Mengapa mustahil bagi rangkaian-rangkaian sebab dan akibat untuk berhenti pada dua sebab, yang satu menjadi sebab bagi sejumlah langit dan yang lain sebagai sebab bagi sejumlah unsur, atau salah satunya sebagai sebab bagi akal-akal dan yang lainnya bagi semua tubuh. Padahal antara keduanya terdapat perbedaan dan dapat dipisahkan secara konseptual. Misalnya antara kemerahan dan panas. Keduanya adalah dua hal yang berbeda secara konseptual, tanpa kita mengandaikan komposisi genus diferensia di dalam kemerahan sehingga ia dapat dianalisis. Bahkan apabila padanya terdapat pluralitas, maka ia merupakan bentuk pluralitas yang pasti cocok bagi kesatuan esensi. Lalu mengapa ini harus mustahil dalam hal sebab-sebab? Dan ini menunjukkan bagaimana mereka telah gagal untuk mempertahankan penolakan mereka akan kemungkinan dua Tuhan yang berfungsi sebagai pencipta. Jika dikatakan, hal ini mustahil, karena sesuatu yang ada pada dua wujud berbeda harus ada pada setiap wajib al-wujud, apabila sesuatu itu merupakan syarat bagi wujub al-wujud. Tetapi kemudian, antara keduanya tidak akan ada perbedaan. Sebaliknya, apabila ia bukan merupakan syarat, dan yang lain juga bukan syarat, maka setiap sesuatu yang tidak disyaratkan di dalam wujub al-wujud, wujudnya tidak dibutuhkan, dan wujub al-wujud akan bisa terjadi tanpa adanya sesuatu itu. Kami akan menjawab, ini sama seperti yang Anda katakan dalam persoalan sifat dan kami telah memperbincangkannya. Sumber kerancuan dalam semua ini terletak pada istilah wajib al-wujud. Karena itu, istilah ini harus dibuang. Kami tidak bisa menerima bahwa argumen-argumen rasional dapat membuktikan wajib al-wujud, jika istilah itu tidak berarti kekal yang tak mempunyai sebab efisien. Tetapi apabila pengertian ini diterima, maka istilah wajib al-wujud harus ditinggalkan dan Anda harus membuktikan bahwa pada suatu mawujud yang tidak mempunyai sebab atau pencipta, jumlah atau komposisi adalah sesuatu yang mustahil. Tetapi hal sudah jelas tak dapat dibuktikan. Yang tersisa dari persoalan mereka adalah bahwa pertanyaan apakah kondisi tanpa sebab dari wajib al-wujud disyaratkan oleh sesuatu yang diandaikan secara umum ada pada banyak wajib al-wujud. Ini adalah sesuatu yang lucu. Karena kami telah memperlihatkan bahwa sesuatu yang tak bersebab adalah tidak disebabkan untuk menjadi demikian, sehingga ia menuntut syaratnya. Ini bagaikan pertanyaan seseorang apakah kehitaman adalah syarat bagi warna untuk menjadi warna. Jika memang merupakan syarat, mengapa merah merupakan warna? Atas pertanyaan ini, jawabannya sebagai berikut, mengenai realitasnya, yakni realitas kewarnaan sebagaimana terrealisasi di dalam akal, baik kehitaman maupun kemerahan bukan merupakan syarat. Tetapi sejauh eksistensinya di luar akal diperhatikan, masing-masing bisa merupakan syarat meskipun tidak hanya satu. Artinya genus tidak mungkin ada tanpa memiliki diferensia. Maka demikian juga orang yang mengafirmasi dua sebab dan dengannya ia mengakhiri rangkaian-rangkaian kausal. Ia dapat mengatakan bahwa keduanya dapat dibedakan satu sama lain dengan perbedaan-perbedaan. Salah satu perbedaan itu adalah syarat yang seharusnya bagi eksistensi, tapi tidak secara penuh. Apabila dikatakan, ini mungkin terjadi dalam warna. Sebab warna mempunyai wujud yang disuplementasikan pada kuiditas atau ditambahkan padanya. Tetapi itu tak dapat diberlakukan pada wajib al-wujud. Karena wujud tersebut tidak punya apapun kecuali wujub al-wujud yakni keharusan ada. Dan di situ juga tidak ada kuiditas yang dapat menjadi tempat suplementasi wujud. Sebagaimana salah satu diferensia kehitaman dan kemerahan bukan syarat bagi kewarnaan dalam keberadaannya sebagai warna, tetapi hanya syarat bagi eksistensinya yang lahir karena suatu sebab. Demikian pula tidak boleh tidak bahwa diferensia niscaya ada harus bukan merupakan syarat bagi keniscayaan ada. Sebab al-wujud al-wajib bagi wajib al-wujud bagaikan kewarnaan bagi warna, tidak seperti wujud yang dihubungkan dengan atau disandarkan pada kewarnaan. Kami akan menjawab, ini tidak bisa diterima. Sebab wajib al-wujud harus mempunyai realitas yang disifati dengan eksistensi. Masalah ini akan diterangkan di dalam kesempatan berikutnya. Sedangkan pendapat para filsuf bahwa wajib al-wujud merupakan wujud tanpa kuiditas tak dapat masuk akal. Kesimpulan dari keseluruhan diskusi ini adalah bahwa mereka menolak dualitas berdasarkan penolakan atas komposisi genus diferensia. Dan ini mereka dasarkan pada penolakan terhadap kuiditas di luar eksistensi. Oleh karena itu, ketika kami telah menghancurkan yang terakhir, yang merupakan dasar dari dasar, keseluruhan bangunan pendapat dan argumentasi menjadi runtuh. Karena bangunan itu tidak kokoh dan hampir sama dengan anyaman jaring sarang laba-laba. Metode kedua, sanggahan. Kami katakan, jika eksistensi, substansialitas dan prinsipialitas bukan genus, karena tidak ada jawaban bagi pertanyaan, apa itu? Maka Tuhan menurut Anda adalah akal murni, sebagaimana semua akal-akal lain yang merupakan prinsip bagi eksistensi, yang oleh para filsuf disebut malaikat, yaitu akibat-akibat dari sebab pertama juga merupakan akal-akal murni yang bebas dari materi. Maka realitas ini akan mencakup Tuhan dan akibatnya yang pertama. Sebab akibat yang pertama juga sederhana dan tidak punya komposisi, kecuali dari segi keniscayaannya. Sebab keduanya tegak sejajar, sebab masing-masing merupakan akal yang bebas dari materi. Dan ini merupakan suatu realitas generik. Karena itu, kapasitas sebagai akal murni bukan merupakan hal yang miscaya, tapi merupakan kuiditas. Maka kuiditas ini akan menjadi sesuatu yang sama ada pada Tuhan dan pada semua akal. Lalu jika Tuhan tidak dapat dibedakan dari akal-akal, Anda tentu akan menerima secara rasional suatu dualitas tanpa perbedaan. Tetapi apabila dia dapat dibedakan, maka sesuatu yang menyebabkan perbedaan itu harus lain daripada sesuatu yang menjadi milik bersama secara rasional antara Tuhan dan akal-akal. Kepemilikan bersama di sini adalah bentuk kebersekutuan pada tataran real. Karena menurut orang-orang yang memercayai pengetahuan Tuhan akan sesuatu yang lain daripada dirinya, Tuhan mempunyai pengetahuan diri dan pengetahuan tentang yang lainnya, berdasarkan keadaannya sebagai akal yang bebas dari materi. Dan demikian pula akibat yang pertama, yakni akal yang pertama yang telah diciptakan oleh Allah tanpa perantara, bersekutu dengan Tuhan dalam konteks ini. Argumennya adalah bahwa akal-akal yang merupakan akibat-akibat yang pertama adalah spesies yang beragam. Ia bersekutu dengan Tuhan hanya dalam kapasitasnya sebagai akal, dan tidak bersekutu dengan Tuhan sebab berbagai diferensia selain itu. Maka demikian pula Tuhan bersekutu dengan seluruh akal dalam kapasitasnya sebagai sama-sama akal. Maka di sini para filsuf mempunyai alternatif, apakah kaidah yang mereka buat akan dirusak, atau mereka kembali kepada pernyataan bahwa kapasitas sebagai akal bukan merupakan esensi Tuhan. Tapi bagi mereka masing-masing alternatif itu sama-sama tidak mungkin. Masalah ke-8 Teori bahwa wujudnya sederhana, murni, tanpa kuiditas, dan al-wujud al-wajib baginya seperti kuiditas bagi wujud lainnya. Kami akan membicarakan teori ini dari dua sudut pandang. Pertama, tuntutan akan sebuah argumen. Mestinya dipertanyakan kepada mereka, bagaimana Anda tahu itu? Tahu secara daruri atau melalui kajian teoretis rasional? Itu jelas bukan pengetahuan yang bisa diketahui secara daruri. Karenanya, Anda harus mengemukakan dasar-dasar teoretisnya. Jika dikatakan, apabila dia mempunyai suatu kuiditas, eksistensinya harus menjadi suplemen, subordinat dan sesuatu yang miscaya atas kuiditasnya. Tetapi subordinasi hanya suatu akibat. Konsekuensinya, al-wujud al-wajib mesti merupakan suatu akibat. Dan ini merupakan hal yang kontradiktif. Kami akan menjawab. Dengan mempergunakan kata al-wujud al-wajib, Anda kembali kepada sumber kerancuan. Kami katakan bahwa Tuhan mempunyai suatu esensi dan kuiditas. Esensi itu merupakan suatu hal yang diadakan, dalam arti bahwa ia bukan sesuatu yang ditiadakan atau dinegasikan. Eksistensinya disandarkan pada esensinya. Apabila mereka suka menyebut esensi tersebut sebagai suatu keniscayaan atau suatu subordinat, nama-nama itu tidak begitu menjadi persoalan, setelah diketahui bahwa eksistensi tersebut tidak mempunyai pencipta, tetapi eksistensi itu masih tetap kadim tanpa suatu sebab efisien. Apabila dengan kata-kata subordinat dan akibat, mereka memaksudkan suatu yang mempunyai suatu sebab efisien, maka kata-kata ini tidak dapat diaplikasikan kepada eksistensinya. Tetapi apabila dengan kata-kata itu mereka maksudkan suatu pengertian yang lain, pengertian itu akan diterima, dan tidak akan mengalami kontradiksi. Sebab pembuktian rasional tidak membuktikan sesuatu apapun selain terminasi rangkaian-rangkaian dari sebab-sebab dan akibat-akibat. Dan adalah mungkin memutus rangkaian-rangkaian itu dengan suatu esensi yang mawujud dan kuiditas yang terdefinisikan. Karena itu, dalam terminasi itu tidak diperlukan pembuangan kuiditas. Jika dikatakan, dengan demikian, kuiditas merupakan sebab bagi eksistensi yang menjadi subordinat pada kuiditas. Karena itu, eksistensi merupakan akibat dan agendumnya. Kami akan menjawab, kuiditas pada hal-hal yang memiliki awal temporal bukanlah sebab bagi eksistensi. Bagaimana kuiditas itu menjadi sebab bagi wujud yang kadim, apabila sebab berarti suatu pencipta. Namun apabila sebab mereka artikan sebagai sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak diperlukan, maka kuiditas dapat merupakan sebab bagi eksistensi tersebut, tanpa mengandung suatu kemustahilan di dalamnya. Sementara kemustahilan hanya ada dalam rangkaian sebab yang tak berujung. Apabila rangkaian ini terputus, kemustahilan tentu tidak ada. Sedangkan hal yang selain itu tidak diketahui kemustahilannya. Karena itu, untuk membuktikan kemustahilannya diperlukan bukti dan argumen demonstratif. Sedangkan seluruh bukti dan argumen yang dikemukakan oleh para filsuf hanyalah asumsi semena-mena yang didasarkan pada A. Penggunaan kata wajib al-wujud dalam arti bahwa ia memiliki hal-hal yang miscaya baginya. Dan B. Asumsi bahwa bukti rasional telah membuktikan wajib al-wujud sesuai dengan deskripsi mereka. Tetapi seperti yang telah dikemukakan di atas hal ini tidak demikian. Ringkasnya, argumen para filsuf dalam hal ini mengacu kepada argumen-argumen mengenai negasi sifat-sifat dan negasi pembagian genus diferensia, meskipun itu lebih rancu dan lebih lemah. Sebab pluralitas yang menjadi sasaran kritik di sini, hanya ada di dalam kata-kata. Sebenarnya, pengandaian kuiditas yang tunggal dan mawujud, secara intelektual dapat diterima. Apabila mereka katakan, setiap kuiditas yang merupakan suatu mawujud adalah sesuatu yang plural. Sebab di sana terdapat eksistensi di samping kuiditas. Pandangan ini hanya menampakkan ketololan yang berlebihan, sebab pada setiap kasus mawujud yang tunggal dalam segala hal dapat dibayangkan dalam akal. Dan tidak ada mawujud yang tanpa esensi hakikah. Tetapi adanya hakikah tidak menafikan kesatuan. Kedua, kami akan mengatakan, eksistensi tanpa kuiditas atau esensi real adalah sesuatu tidak masuk akal, sebagaimana kita tidak memahami ketiadaan yang terlepas sama sekali dari mawujud, Kecuali jika dihubungkan dengan mawujud yang dapat diandaikan ketiadaannya, demikian pula kita tidak akan dapat memahami eksistensi mursal, kecuali jika dihubungkan dengan suatu hakikah tertentu. Apalagi eksistensi menetapkan satu esensi, bagaimana ia dapat menentukan satu esensi tertentu yang membedakan dari sesuatu yang lain padahal ia tidak mempunyai suatu realitas. Meniadakan kuiditas berarti meniadakan realitas. Dan apabila realitas dari sesuatu yang mawujud ditiadakan, tentunya eksistensinya pun tidak akan dapat dimengerti. Apa yang para filsuf katakan sama seperti perkataan, wujud eksistensi tanpa mawujud bereksistensi adalah kontradiktif. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dalil bahwa jika wujud dapat diterima akal, maka dalam akibat-akibat bisa jadi terdapat wujud yang tidak punya realitas, yang menyamai Tuhan dalam kapasitasnya sebagai wujud yang tidak memiliki realitas dan kuiditas, namun berbeda karena ia punya sebab sedangkan Tuhan tidak. Lalu mengapa ini tidak bisa terbayangkan dalam akibat-akibat? Apakah ia mempunyai suatu sebab tetapi tidak dapat dipahami dengan sendirinya? Sesuatu yang dengan sendirinya tidak dapat dipahami, maka sesuatu itu tidak akan pernah dapat dipahami, apabila sebab-sebabnya ditiadakan. Dan apa-apa yang dapat dipahami tidak akan menjadi demikian, apabila ia diandaikan bergantung kepada suatu sebab. Dengan melampaui batas ini dalam perkara-perkara yang dapat dipahami, tampak betapa sesat para filsuf terjerumus ke dalam kegelapan. Mereka mengira telah dapat membersihkan diri dari kesalahan dalam pemahaman mengenai Tuhan. Namun hasil puncak dari upaya penyelidikan mereka adalah negasi murni. Apabila realitas ditiadakan, maka yang tertinggal hanya kata eksistensi sebagai sesuatu yang tidak bisa berhubungan dengan apapun, kecuali ia dihubungkan dengan kuiditas. Jika dikatakan, realitasnya adalah bahwa dia adalah wajib al-wujud, maka inilah kuiditas tersebut. Kami akan jawab, kata wajib hanya berarti peniadaan sebab. Dan itulah suatu negasi yang tidak dapat menegakkan hakikah suatu zat. Di samping itu, negasi sebab dari hakikah adalah sifat dari hakikah. Maka hakikah harus dapat dipahami, sehingga ia dapat diberi sifat dengan tak bersebab dan tidak terproyeksi ketiadaannya. Sebab wajib tidak mempunyai arti selain dari pengertian wujud yang tak disebabkan. Di samping itu, apabila wujud ditambahkan pada eksistensi, maka pluralitas akan hadir. Apabila ia tidak ditambahkan, bagaimana ia akan menjadi kuiditas? Padahal eksistensi bukanlah kuiditas. Karena itu, ia tidak ditambahkan kepadanya. Masalah ke-9, tentang ketidakmampuan para filsuf untuk membuktikan melalui argumen rasional bahwa Tuhan bukan tubuh atau jisim. Kami akan mengatakan, orang yang berpendapat bahwa tubuh atau jisim diciptakan dalam lingkup waktu, karena itu ia tidak bebas dari perubahan dan semua perubahan membutuhkan entitas yang menciptakan perubahan itu di dalam lingkup waktu, adalah orang yang secara konsisten mengatakan bahwa Tuhan bukan tubuh. Tetapi Anda telah menerima ide tentang tubuh kekal, yang tak berpermulaan, meski demikian ia selalu tidak bebas dari perubahan-perubahan. Lalu mengapa Anda tidak bisa menerima bahwa prinsip pertama adalah tubuh, misalnya matahari, atau falak yang tertinggi dan lain sebagainya? Jika dikatakan, alasannya adalah karena tubuh mesti tersusun dari yang dapat dibagi, A. secara kuantitatif ke dalam dua bagian, B. secara konseptual, ke dalam bentuk dan materi, dan C. ke dalam sifat-sifat yang secara khusus dimiliki suatu tubuh sehingga membedakannya dari tubuh-tubuh yang lain. Sebab jika tidak, maka semua itu akan sama dalam posisi sebagai tubuh. Tetapi wajib al-wujud adalah sesuatu yang tunggal dan tidak dapat dibagi-bagi seperti semua ini. Kami akan menjawab, kami telah menyanggak argumen Anda ini dan menjelaskan bahwa yang dapat Anda buktikan hanyalah bahwa apabila beberapa bagian dari suatu komposisi membutuhkan bagian-bagian lainnya, maka komposisi itu pasti merupakan akibat. Kami telah membicarakan masalah ini dan mengemukakan bahwa apabila tidak dapat dipertahankan untuk mengandaikan suatu mawujud yang tidak mempunyai entitas yang menyebabkan kewujudannya, tidak dapat dipertahankan pula untuk mengandaikan, A. sesuatu yang tersusun tanpa entitas, yang menyebabkan ketersusunannya, dan B. beberapa mawujud yang tanpa penyebab bagi wujudnya. Sebab negasi terhadap jumlah dan dualitas mengharuskan Anda untuk menegasikan komposisi, dan penolakan terhadap komposisi didasarkan pada penolakan terhadap suatu kuiditas, tidak terhadap eksistensi. Kami telah menyanggah penolakan Anda terhadap kuiditas yang merupakan dasar pokok dari teori Anda, dan menjelaskan betapa kacau asumsi Anda. Jika dikatakan, apabila tubuh tidak memiliki jiwa, ia tidak akan menjadi sebab efisien. Tetapi apabila ia memiliki jiwa, maka jiwa akan merupakan sebab baginya. Dengan demikian, tubuh tidak dapat menjadi sebab pertama. Kami akan menjawab, kita bukan sebab bagi wujud tubuh kita. Dan menurut Anda, jiwa falak dengan sendirinya bukan sebab bagi wujud tubuh falak. Tetapi tubuh dan jiwa wujud karena ada sebab eksternal. Jika eksistensi tubuh dan jiwa bisa menjadi kekal, maka ia boleh tidak memiliki sebab sama sekali. Apabila dikatakan, tetapi bagaimana jiwa dan tubuh bisa berpadu? Kami akan menjawab, pertanyaan ini seperti pernyataan seseorang, bagaimana wujud yang pertama terjadi. Sebagai tanggapan atas pertanyaan ini, harus dikatakan bahwa pertanyaan ini harus berkaitan dengan hal yang memiliki awal temporal. Maka jika terkait dengan sesuatu yang tetap ada tanpa mengenal awal tidak bisa dipertanyakan dengan pertanyaan, bagaimana ia terjadi. Karenanya, demikian pula apabila jiwa dan tubuh masih eksis tanpa mengenal waktu, mengapa harus mustahil bahwa ia merupakan pencipta? Apabila dikatakan, alasannya adalah karena tubuh, kuat tubuh, tidak dapat menciptakan yang lainnya. Dan jiwa yang terkait dengan tubuh hanya dapat berbuat melalui perantara tubuh. Sedangkan tubuh tidak dapat menjadi perantara bagi jiwa untuk tujuan, A. Penciptaan tubuh-tubuh yang lain, B. Penciptaan jiwa-jiwa yang lain, dan C. Penciptaan hal-hal yang tidak berhubungan dengan tubuh. Kami akan menjawab, mengapa tidak boleh bahwa di antara jiwa-jiwa terdapat suatu jiwa yang dengan sifat khusus yang dimilikinya mampu menjadi sumber bagi penciptaan tubuh-tubuh atau hal-hal yang lain darinya. Kemustahilan tersebut bukanlah fakta yang terbukti dengan sendirinya secara daruri. Tapi ia juga tidak dapat dibuktikan oleh argumen-argumen teoretis. Kami benar-benar tidak pernah menyaksikannya dalam dunia tubuh-tubuh empiris ini. Tetapi tidak pernah melihat bukan berarti sesuatu itu mustahil. Misalnya, para filsuf memberikan sifat kepada mawujud pertama, yang sifat-sifat itu sama sekali tidak pernah diberikan kepada suatu mawujud, dan belum pernah disaksikan di dalam mawujud yang lain. Tetapi tiadanya persaksian di dalam semua mawujud yang lain tidak menunjukkan kemustahilan bahwa mawujud-mawujud itu berasal darinya. Demikian pula halnya dengan jiwa tubuh dan tubuh itu sendiri. Apabila dikatakan, tubuh falak yang tertinggi, yaitu matahari atau tubuh lainnya yang dapat diandaikan, mempunyai suatu kuantitas tertentu yang bisa lebih atau kurang dari kuantitas yang mungkin dimiliki. Karenanya, penghususan tubuh dengan suatu kuantitas memerlukan sebab miscaya bagi penghususan itu. Dan karenanya, tubuh tidak bisa menjadi sebab pertama. Kami akan menjawab, bagaimana Anda akan menyanggah pendapat, adalah merupakan keniscayaan, karena sistem universal, bahwa tubuh ini harus mempunyai kuantitas. Ia tidak boleh lebih kecil atau lebih besar daripada kuantitas yang ada kini. Ini seperti penjelasan Anda sendiri bahwa, tubuh falak yang tertinggi beremanasi dari akibat yang pertama. Tubuh akibat pertama ini mempunyai suatu kuantitas tertentu. Dalam hal akibat yang pertama, semua kuantitas adalah sama. Tetapi salah satu dari kuantitas-kuantitas itu dispesifikasi, karena adanya sistem universal untuk menjadi kuantitas tubuh falak yang pertama. Karenanya, kuantitas yang secara aktual ada alam tubuh falak pertama adalah wajib, dan yang berbeda darinya adalah ditolak. Maka keterangan serupa dapat diperluas kepada yang bukan merupakan akibat. Bahkan, seandainya mereka menetapkan sebuah prinsip untuk menentukan spesifikasi dalam akibat pertama, yang merupakan sebab tubuh yang tertinggi menurut mereka, seperti kehendak misalnya, pertanyaannya tidak akan selesai. Sebab akan muncul pertanyaan, mengapa ukuran ini yang dikehendaki, bukan yang lainnya. Pertanyaan seperti ini yang mereka sampaikan kepada umat Islam kala mereka mensuplementasi sesuatu kepada kehendak kekal. Kami telah mengembalikan persoalan tersebut kepada mereka dalam persoalan penentuan arah gerakan langit dan dalam masalah penentuan dua titik kutub. Apabila sudah jelas bahwa mereka terpaksa membolehkan kemungkinan pembedaan, karena suatu sebab, antara satu hal dengan hal lain yang serupa, maka pembolehan terjadinya pembedaan dengan sebab ini harus sama seperti pembolehan terjadinya pembedaan tanpa sebab. Karena tidak ada bedanya antara apakah pertanyaan diajukan mengenai sesuatu yang mempunyai suatu kuantitas khusus, yaitu mengapa ia memilikinya. Atau tentang sebab, yaitu mengapa ia memberi kuantitas khusus. Apabila pertanyaan yang terakhir dapat dijawab dengan mengatakan bahwa kuantitas ini tidak seperti kuantitas manapun yang lainnya, karena ia mempunyai hubungan dengan sistem yang tidak dimiliki oleh kuantitas yang lain, maka pertanyaan yang sebelumnya dapat dijawab dengan cara yang sama, tanpa membutuhkan sesuatu sebab eksternal. Dan ini merupakan sikap yang tidak bisa dihindari. Jika kasus pada kuantitas yang telah terjadi itu sama dengan kuantitas yang belum terjadi, maka pertanyaannya adalah bagaimana suatu hal dibedakan dari hal lainnya yang serupa. Pertanyaan itu secara khusus relevan dengan prinsip-prinsip mereka, karena mereka tidak mengakui kehendak yang bisa membuat pembedaan. Tetapi apabila suatu kuantitas khusus yang telah terjadi, tidak seperti kuantitas yang belum terjadi, maka kemungkinan akan ditiadakannya kuantitas tidak akan terjadi. Bahkan dikatakan kepada mereka bahwa, seperti yang mereka katakan, sebab kekal telah terjadi, demikian pula tubuh, yang kami asumsikan sebagai sebab pertama, untuk menyanggah mereka, juga terjadi secara kekal. Pada diskusi ini, orang yang sepakat dengan para filsuf harus mempergunakan sanggahan-sanggahan yang dipergunakan oleh mereka dalam mempertanyakan kehendak kekal dan sanggahan-sanggahan balik yang kami kemukakan terhadap teori mereka tentang kutub dan arah gerakan falak. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mempercayai asal temporal tubuh-tubuh tidak akan dapat membuktikan, melalui argumen-argumen rasional, bahwa prinsip pertama sama sekali bukan tubuh. Masalah ke-10. Ketidakmampuan para filsuf membuktikan secara rasional bahwa alam memiliki pencipta dan sebab. Kami katakan, orang yang berpendapat bahwa seluruh tubuh diciptakan atau memiliki awal temporal karena ia tidak pernah lepas dari perubahan-perubahan, maka pendapatnya dapat diterima akal sehat jika dia mengklaim bahwa tubuh membutuhkan suatu sebab atau pencipta. Tetapi apakah yang mencegah para filsuf dari mengatakan sebagaimana kaum materialis katakan bahwa alam adalah kekal dan tidak mempunyai sebab atau pencipta. Suatu sebab hanya diperlukan oleh sesuatu yang bermula di dalam lingkup waktu. Tidak satupun dari tubuh-tubuh di dunia bermula di dalam waktu dan tidak akan hancur, sebab yang bermula di dalam waktu hanyalah bentuk-bentuk dan aksiden-aksiden. Tubuh-tubuh yang berada di langit-langit adalah kekal. Dan unsur-unsur yang empat, yang merupakan isi falak bulan serta tubuh-tubuh dan materinya adalah kekal. Di atasnya, bentuk-bentuk saling berganti dengan melalui kombinasi dan transformasi. Kemudian jiwa manusia dan binatang serta jiwa tumbuh-tumbuhan bermula dalam waktu. Seluruh rangkaian sebab dari segala sesuatu yang bermula itu berakhir pada gerak putar. Gerak putar itu kekal, sumbernya menjadi jiwa kekal bagi falak. Semua ini menunjukkan bahwa alam tidak mempunyai sebab dan bahwa tubuh-tubuh di dalam alam tidak mempunyai pencipta. Alam tetap seperti adanya, demikian pula tubuh-tubuh di dalam alam akan tetap kekal, dan tidak mempunyai sebab. Lalu apa yang dimaksud oleh para filsuf dengan mengatakan bahwa tubuh-tubuh eksistensinya memiliki sebab, padahal ia adalah sesuatu yang kekal? Apabila dikatakan, setiap yang tak bersebab adalah wajib al-wujud. Sehubungan dengan sifat-sifat wajib al-wujud, kami telah mengemukakan alasan mengapa tubuh tidak merupakan wajib al-wujud. Kami akan menjawab, dan kami pun telah menjelaskan kesalahan dari apa yang Anda anggap sebagai sifat-sifat wajib al-wujud, sebab telah kami tunjukkan bahwa demonstrasi rasional tidak membuktikan sesuatu apapun kecuali kemustahilan rangkaian rantai sebab akibat tak berujung, dan kaum materialis memotong pada awal persoalan rangkaian itu dengan mengatakan bahwa tubuh-tubuh tidak bersebab, ada pun bentuk-bentuk dan aksiden-aksiden, sebagian darinya adalah sebab-sebab bagi yang lainnya sehingga akhirnya rangkaian itu berujung pada gerak putar. Sebagian dari gerak putar merupakan sebab bagi gerak putar lainnya sebagaimana pemikiran yang dianut para filsuf tetapi rangkaian kausal itu berakhir pada gerak putar. Dengan demikian, orang yang memerhatikan keterangan dan ulasan yang telah kami sebutkan akan melihat ketidakmampuan semua orang yang memercayai eternitas tubuh untuk mengklaim bahwa tubuh itu bersebab. Orang-orang ini secara konsisten terikat untuk menerima materialisme dan ateisme, sebagaimana yang dinyatakan secara lantang oleh beberapa pemikir yang menyetujui asumsi-asumsi para filsuf. Apabila dikatakan, argumen kami, apabila tubuh-tubuh ini diandaikan merupakan wajib al-wujud, maka ia akan menjadi absurd. Dan apabila tubuh-tubuh merupakan sesuatu yang mungkin, maka setiap yang mungkin membutuhkan sebab. Kami akan menjawab, kata wajib al-wujud, sesuatu yang miscaya ada, dan mungkin al-wujud, sesuatu yang mungkin ada, di sini tidak bisa dipahami. Semua kerancuan yang ditimbulkan oleh para filsuf terletak pada kedua kata ini. Mari kita lihat kembali pemahaman mereka, yaitu negasi sebab dan afirmasinya. Seakan-akan mereka mengatakan, tubuh-tubuh ini dapat mempunyai sebab atau tidak. Kaum materialis pun mengatakan bahwa tubuh-tubuh tidak mempunyai sebab. Mengapa para filsuf harus menyalahkan kaum materialis itu? Dan apabila yang dimaksud dengan kemungkinan adalah sesuatu yang memiliki sebab, maka kami akan mengatakan bahwa tubuh adalah sesuatu yang wajib, bukan mungkin. Jika mereka mengatakan bahwa mustahil tubuh merupakan wajib, berarti mereka telah mengemukakan asumsi yang tidak berdasar sama sekali. Apabila dikatakan, tak seorang pun dapat menyangkal bahwa tubuh mempunyai bagian-bagian, bahwa keseluruhan terdiri dari bagian-bagian, dan bahwa bagian-bagian secara esensial mendahului keseluruhan. Kami akan menjawab, biarlah begitu. Biarlah keseluruhan terbentuk dari bagian-bagian dan kombinasi dari bagian-bagian itu. Bahkan, biarlah bagian-bagian dan kombinasinya merupakan sesuatu yang kekal dan tanpa sebab efisien. Para filsuf tidak mungkin dapat membuktikan kemustahilan asumsi-asumsi ini, kecuali mereka mempergunakan argumen yang mereka kemukakan untuk membuktikan kemustahilan pluralitas pada mawujud pertama. Dan kami telah menyanggak argumen itu dalam masalah kelima, dan tak ada cara lain untuk membantahnya. Jelaslah bahwa orang yang tidak mempercayai keberawalan tubuh, maka keyakinannya tentang pencipta tidak memiliki dasar sama sekali. Masalah ke-11. Perkataan sebagian filsuf bahwa Tuhan mengetahui yang lainnya serta pelbagai spesies dan genus secara universal. Kami katakan, bagi umat muslimin, pembagian wujud ke dalam wujud yang temporal dan yang kekal merupakan suatu pembagian yang sempurna. Dan menurut mereka, tiada yang kekal selain Allah dan sifat-sifatnya. Karena apapun selain dia, eksistensinya memiliki awal temporal, berada di bawah pengaruh Allah dan kehendaknya. Dari pendapat semacam ini, pengetahuan Tuhan, sebagaimana yang mereka kemukakan, harus merupakan suatu premis yang niscaya mukodimah daruriah. Sebab objek kehendak mesti diketahui oleh orang yang berkehendak. Dari sini, mereka kemudian menyimpulkan bahwa seluruh alam semesta diketahui olehnya, karena alam semesta dikehendaknya dan menggantungkan asal mulanya pada kehendaknya. Alam semesta berasal dari kehendaknya. Dan bila telah terbukti bahwa dia adalah yang berkehendak dan yang mengetahui apa. Satu, yakni segala sesuatu selain Tuhan yang ia kehendaki, terbuktilah bahwa dia juga harus disebut yang hidup. Setiap wujud hidup yang mengetahui yang lainnya, maka pengetahuan tentang dirinya tentu lebih jauh. Maka, alam semesta menurut pandangan umat muslim menjadi objek pengetahuan Tuhan. Mereka juga dapat menerima teori ini setelah jelas bagi mereka bahwa Tuhan berkehendak untuk menciptakan alam. Tetapi Anda telah menyatakan bahwa alam kekal, dan bahwa alam tak pernah tercipta karena kehendak Tuhan. Karena itu, bagaimana Anda mengetahui bahwa dia mengetahui segala sesuatu selain dirinya? Anda harus membangun suatu argumen untuk membuktikannya. Intisari keterangan terperinci Ibnu Sina tentang masalah ini, sebagaimana dikemukakan di dalam berbagai bagian dari filsafatnya, dapat diringkas dalam dua ulasan berikut. Pertama, Tuhan adalah suatu mawujud yang bukan dalam materi. Setiap mawujud yang bukan dalam materi adalah akal murni. Semua objek akal dapat diketahui olehnya. Yang menghalangi akal untuk mengetahui segala sesuatu secara keseluruhan adalah keterkaitannya dan kesibukannya dengan materi. Jiwa manusia sibuk dengan pengarahan materi, yaitu tubuh. Apabila kematian telah mengakhiri kesibukannya, dan apabila tubuh tidak terkotori oleh libido badani dan sifat-sifat buruk yang bisa merasuk ke dalamnya seperti infeksi bagi tubuh fisik, maka realitas segala objek pemikiran akan tersingkap sedemikian rupa. Demikianlah, disepekati pula bahwa semua malaikat mengetahui segala objek pemikiran tanpa kecuali, karena semua malaikat juga akal-akal murni yang tidak berada dalam materi. Kami akan menjawab, apabila yang Anda maksudkan dengan perkataan, Tuhan adalah suatu mawujud yang bukan dalam materi, adalah bahwa Dia bukan tubuh dan tidak terpasang pada tubuh, tetapi berdiri sendiri secara independen, tanpa lokasi atau dimensi tertentu, maka semua ini tak perlu diperdebatkan lagi. Maka tinggal perkataan Anda bahwa sesuatu yang bersifat tersebut ini adalah akal murni. Lalu apa yang Anda maksud dengan akal? Jika yang Anda maksud dengan akal adalah sesuatu yang mengetahui sesuatu, maka itulah masalah yang menjadi perdebatan di antara kita. Bagaimana Anda memasukkannya ke dalam premis-premis silogisme yang akan memberi Anda kesimpulan yang Anda cari? Namun, jika yang Anda maksud dengan akal itu adalah sesuatu yang lainnya, misalnya, bahwa akal adalah sesuatu yang mengetahui dirinya sendiri, maka barangkali itulah pendapat yang akan diterima saudara-saudara Anda para filsuf. Tetapi kesimpulan yang sebenarnya Anda tuju adalah bahwa zat yang mengetahui dirinya sendiri juga mengetahui yang lain. Maka pertanyaan untuk Anda, mengapa Anda membuat pernyataan demikian? Pernyataan ini bukan merupakan kebenaran daruri. Di antara semua filsuf, hanya Ibnu Sina yang berpandangan demikian. Karenanya, bagaimana Anda mengakui kesimpulan itu sebagai suatu fakta yang terbukti secara daruri? Namun jika kesimpulan itu Anda anggap pengetahuan teoretis, apa argumen Anda untuk membuktikannya? Jika dikatakan, akal yang murni mengetahui segala sesuatu. Materi adalah penghalang untuk mengetahui segala sesuatu. Karenanya, begitu materi tidak ada, penghalang juga tidak ada. Kami akan menjawab, kami setuju bahwa materi adalah penghalang. Tetapi kami tidak setuju kalau dikatakan bahwa materi saja penghalangnya. Silogisme para filsuf, yang merupakan suatu silogisme hipotetis, dapat dinyatakan sebagai berikut. Satu, apabila entitas ini di dalam materi, ia tidak akan mengetahui segala sesuatu. Dua, tetapi ia tidak di dalam materi. Tiga, karenanya, ia mengetahui segala sesuatu. Ini adalah model pengecualian kebalikan antiseden, yang disepakati bahwa kesimpulannya tidak mengharuskan kemestian. Itu seperti perkataan. Satu, apabila ini adalah manusia, dia adalah hewan. Dua, tetapi ini bukan manusia. Tiga, karenanya, dia bukan hewan. Di sini kesimpulannya bukan merupakan sesuatu yang mesti. Sebab apabila dia bukan manusia, dia mungkin kuda, dan karenanya ia adalah hewan. Kebalikan daripada konsekuensinya mengharuskan suatu kesimpulan yang lazim dari pengecualian kebalikan antiseden, apabila suatu syarat tertentu yang disebutkan di dalam logika dipenuhi yaitu, apabila terbukti bahwa konsekuen dan antiseden saling bertentangan. Dan ini dimungkinkan hanya apabila di antara para filsuf, semua alternatif dibicarakan secara tuntas. Misalnya, para filsuf mengatakan, Satu, apabila matahari terbit, hari akan siang. Dua, tetapi matahari tidak terbit. Tiga, karenanya, hari tidak siang. Di sini kesimpulannya valid, sebab hanya terbitnya matahari saja yang menjadi penyebab adanya siang. Konsekuensi dan antiseden saling bertentangan. Lebih lanjut tentang uraian istilah-istilah teknis ini akan dapat dilihat dalam buku Mikyar Al-Ilmu, yang kami tulis sebagai bagian tak terpisah dari buku ini. Kedua, tesis Ibn Sina dapat dikemukakan sebagai berikut. Meskipun kami tidak mengatakan bahwa Tuhan adalah yang berkehendak atas bermulanya alam, dan bahwa alam semesta memiliki awal dalam kalkulasi rangkaian waktu, kami pun mengatakan bahwa alam semesta adalah karyanya, dan bahwa alam berasal darinya. Hanya yang ingin kami katakan adalah bahwa dia masih tetap mempunyai sifat yang dimiliki oleh para pelaku. Maka dia masih tetap merupakan seorang pelaku. Tetapi di luar semuanya ini, kami tidak sepakat dengan yang lain. Dan sejauh pertanyaan fundamental apakah alam merupakan karya Tuhan, diperhatikan mutlak tak ada perbedaan pendapat. Apabila telah disepakati bahwa seorang pelaku harus mengetahui pekerjaannya, maka semuanya menurut keyakinan kami berasal dari karyanya. Jawabannya dari dua sudut. Pertama, perbuatan ada dua macam. A. Perbuatan yang disengaja atau memang dikehendaki, seperti perbuatan hewan dan manusia, B. Perbuatan alami seperti perbuatan matahari di dalam menyinari, perbuatan api di dalam memanaskan, dan perbuatan air di dalam mendinginkan. Pengetahuan tentang perbuatan adalah sesuatu yang niscaya dalam konteks perbuatan yang disengaja saja. Misalnya, di dalam hasil karya seni manusia. Tetapi dalam konteks perbuatan alami, tahu terhadap perbuatan yang dilakukan adalah sesuatu yang tidak mesti. Sedangkan menurut Anda, Alam adalah suatu karya Tuhan, yang terjadi sebagai suatu konsekuensi niscaya dari esensinya secara alami, atau melalui paksaan dan tidak berdasar kehendak serta ikhtiar yakni kebebasan memilih untuk berbuat. Maka alam semesta niscaya berasal dari esensinya, seperti sinar yang mesti berasal dari matahari. Dan sebagaimana matahari yang tak mampu untuk menahan sinar, atau sebagaimana api yang tak mampu untuk menahan panas yang keluar darinya, demikian juga Tuhan tidak mampu untuk menahan perbuatan-perbuatannya. Maha tinggi Allah dari segala yang dikatakan oleh para filsuf di atas. Meskipun hal tersebut boleh disebut sebagai suatu perbuatan, itu sama sekali tidak mengharuskan pengetahuan dari pelakunya. Jika dikatakan, di antara kedua kasus itu alam semesta mesti berasal dari esensi Tuhan dan sinar mesti berasal dari matahari, terdapat perbedaan. Yaitu, seluruh alam timbul dari esensinya karena pengetahuannya terhadap keseluruhan tersebut. Maka representasi ideal sistem universal merupakan sebab bagi emanasi seluruh alam, dan tidak ada sebab selain pengetahuan terhadap seluruh alam. Pengetahuannya tentang seluruh alam identik dengan dirinya sendiri. Apabila dia tidak mempunyai pengetahuan tentang alam, maka alam tidak tercipta berbeda dengan emanasi sinar dari matahari. Kami akan menjawab, dalam hal ini, rekan-rekan Anda, para filsuf tidak sependapat dengan Anda. Mereka mengatakan bahwa eksistensi alam semesta niscaya berasal dari esensinya sesuai dengan level-level realitasnya sebab karakter dasar dan keterpaksaan, tidak karena kapasitasnya sebagai yang tahu terhadapnya. Selama Anda sependapat dengan para filsuf lain di dalam menolak kehendak, dan sebagaimana Anda tidak berpandangan bahwa pengetahuan matahari terhadap sinar harus merupakan syarat bagi emanasi sinar dari matahari tetapi sebaliknya, bahwa sinar lazim berasal dari matahari, maka keterangan serupa harus diterapkan dalam konteks pengetahuan Tuhan. Sebab Anda tidak punya alasan untuk tidak melakukannya. Kedua, para filsuf dapat menerima tesis bahwa prosesi terwujudnya sesuatu dari pencipta mengharuskan pengetahuan pencipta tentang sesuatu tersebut. Maka menurut mereka, perbuatan Tuhan adalah satu, yaitu akibat pertama yang berupa akal sederhana. Tuhan tidak mengetahui sesuatu kecuali akal sederhana tersebut sebagai akibat langsung. Alam semesta tidak diciptakan oleh Allah sekaligus semuanya. Tetapi sebaliknya, melalui perantara dan secara tidak langsung melalui perkembangan dan konsekuensi-konsekuensi. Karenanya, yang berasal dari sesuatu yang berasal dari Tuhan tidak harus diketahuinya. Dan darinya hanya muncul satu hal dan hanya itu yang dia ketahui. Bahkan pengetahuan bukan kemestian bagi konsekuensi-konsekuensi tidak langsung dari perbuatan yang berdasar kehendak. Lalu bagaimana pengetahuan itu merupakan kemestian bagi konsekuensi-konsekuensi tidak langsung dari peristiwa alamiah. Misalnya gerakan sebuah batu dari puncak gunung, yang kadang-kadang disebabkan oleh gerakan yang berdasar kehendak, harus mengetahui asal gerakan, tetapi gerakan itu tidak harus mengetahui efek-efek sesudah gerakan tersebut, yang berupa berbagai perkembangan kejadian yang menjadikan gerakan bertindak sebagai perantara, semisal jatuhnya batu ke atas benda lain dan memecahkannya. Para filsuf tak bisa memberikan komentar balik atas sanggahan ini. Jika dikatakan, kalau kami menetapkan bahwa Tuhan tidak mengetahui sesuatu pun kecuali dirinya, tentu hal itu sangat tidak bisa diterima. Sebab yang lain mengetahui dirinya sendiri dan Tuhan serta dan hal-hal selain dirinya. Jika demikian, hal-hal yang lain lebih terhormat daripada Tuhan. Tetapi bagaimana mungkin akibat hal-hal lain lebih mulia daripada sebab Tuhan? Kami akan menjawab, ketidaksetujuan ini merupakan suatu konsekuensi miscaya dari kecenderungan filsafat untuk menolak kehendak Tuhan ide bermulanya alam. Karena itu, Anda harus melakukannya juga yakni, harus menolak ide kalau Tuhan berkehendak bahwa alam memiliki awal waktu sebagaimana dilakukan semua filsuf yang lain. Atau jika tidak, Anda harus meninggalkan filsafat dan mengakui bahwa alam menggantungkan asal mulanya pada kehendak Tuhan. Kemudian harus dipertanyakan kepada Ibnu Sina, bagaimana Anda bisa tidak sependapat dengan filsuf yang mengatakan bahwa pengetahuan tidak terkait peringkat kemuliaan. Pengetahuan hanya merupakan sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk dimanfaatkan sehingga bisa memperoleh kesempurnaan. Dalam esensinya, ia tidak sempurna. Dan manusia menurut wataknya tidak sempurna. Karenanya, dia membutuhkan pengetahuan supaya menjadi sempurna. Dia memuliakan dirinya sendiri dengan pengetahuan tentang objek-objek pemikiran, baik untuk mengetahui sesuatu yang baik baginya di dunia atau di akhirat, atau untuk menyempurnakan esensi dirinya yang gelap dan tak sempurna. Demikian pula semua makhluk yang lain. Tetapi zat Allah tidak memerlukan penyempurnaan. Bahkan kalau kita mengandaikan bahwa Allah ingin sempurna dengan pengetahuan, tentu kita menganggap esensinya sebagai esensi itu sendiri adalah tidak sempurna. Ini sama seperti yang Anda katakan mengenai pendengaran, penglihatan dan pengetahuan tentang partikularia-partikularia yang berada dalam lingkaran waktu. Anda setuju dengan para filsuf lain dalam mengatakan, satu, bahwa Tuhan bebas dari semuanya ini. Dua, bahwa hal-hal yang dapat berubah dan berada dalam lingkaran waktu, serta yang terbagi ke dalam batasan waktu telah dan akan tidak dapat diketahui olehnya. Karena pengetahuan terhadap hal tersebut akan mengakibatkan perubahan dan pengaruh terhadap esensinya. Negasi terhadap pengetahuan semacam itu bagi Tuhan bukan merupakan bentuk ketidaksempurnaan, namun justru merupakan bentuk kesempurnaan. Sebab ketidaksempurnaan hanya terletak dalam dunia indera serta kebutuhan terhadapnya. Seandainya tidak karena ketidaksempurnaan manusia, tentulah dia tidak membutuhkan indera-indera agar dapat menjaga dirinya sendiri dari sesuatu yang membuatnya menerima perubahan-perubahan. Demikian pula pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa temporal partikular, seperti Anda katakan yang menunjukkan ketidaksempurnaan. Maka apabila kita mengetahui semua peristiwa temporal dan memahami semua hal yang dapat ditangkap indera, sedangkan Tuhan tidak mengetahui partikularia-partikularia dan tidak memahami hal-hal yang dapat ditangkap indera, dan apabila ketidaktahuan Tuhan pada partikularia-partikularia tidak membuktikan ketidaksempurnaannya, maka pengetahuan tentang universalia-universalia yang dapat dimengerti mesti hanya boleh diafirmasikan bagi hal-hal lain dan tidak bagi Tuhan. Dan ketidaktahuan Tuhan pada universalia-universalia yang dapat dimengerti, tidak akan membuktikan ketidaksempurnaan, karena tidak mengetahui partikularia-partikularia. Tak ada jalan keluar dari masalah ini. Masalah ke-12 Ketidakmampuan para filsuf untuk membuktikan bahwa Tuhan juga mengetahui zatnya sendiri. Kami katakan, setelah umat muslim mengetahui bahwa alam bermula karena kehendak Allah, mereka juga membuktikan adanya pengetahuan dengan adanya kehendak, lalu membuktikan kehidupan dengan adanya pengetahuan dan kehendak. Lantas dengan kehidupan mereka membuktikan bahwa Tuhan yang hidup tentu juga mengetahui dirinya, karena semua makhluk hidup menyadari dirinya. Inilah pendapat yang masuk akal dan tidak tergoyahkan. Tetapi Anda menyangkal kehendak dan kreasi, dan mengatakan bahwa sesuatu yang beremanasi darinya beremanasi secara pasti dan dengan sendirinya. Karenanya, apakah kesulitan Anda untuk mempercayai bahwa zatnya adalah suatu zat yang berfungsi menyebabkan adanya akibat pertama saja? Kemudian dari akibat pertama secara niscaya lahir akibat kedua dan demikian seterusnya ke bawah hingga akhir semua yang ada. Di samping itu, sebab pertama tidak mengetahui dirinya sebagaimana api, sumber niscaya panas, dan matahari, sumber niscaya sinar, tidak mengetahui dirinya sendiri sebagaimana juga tidak mengetahui hal yang lain. Tapi entitas yang mengetahui dirinya sendiri tentu mengetahui sesuatu yang beremanasi darinya. Maka dia juga mengetahui sesuatu yang selain dirinya. Kami telah menunjukkan bahwa menurut tesis-tesis dasar para filsuf Tuhan tidak mengetahui sesuatu yang selain dirinya. Terhadap orang-orang yang tidak menerima pendapat yang secara umum telah dikemukakan, kami telah mengatakan pendapat yang mutlak mengikat, sesuai dengan postulat-postulat dasar mereka. Dan apabila Tuhan tidak mengetahui yang lain, tidak sulit untuk mempercayai bahwa dia pun tidak mengetahui dirinya sendiri. Jika dikatakan, setiap orang yang tidak mengetahui dirinya sendiri adalah orang mati, bagaimana Tuhan bisa merupakan entitas yang mati? Kami akan menjawab, inilah yang Anda niscayakan timbulnya dari pemikiran dasar Anda. Tiada bedanya antara Anda dan orang yang mengatakan, A. Bahwa setiap orang yang tidak bertindak berdasar kehendak, usaha bebas, tidak mendengar dan melihat adalah orang mati, B. Bahwa orang yang tidak mengetahui selain dirinya adalah orang mati. Jika mungkin untuk menyatakan bahwa Tuhan bebas dari semua sifat ini, mengapa perlu diandaikan bahwa dia mengetahui dirinya? Jika mereka kembali kepada pendapat bahwa semua yang bebas dari materi secara esensial adalah akal dan dapat mengetahui dirinya. Telah kami jelaskan bahwa pendapat itu merupakan suatu asumsi yang tidak berdasarkan argumen. Jika dikatakan, argumennya adalah sebagai berikut, mawujud terbagi dua, yaitu, yang hidup dan yang mati. Yang hidup lebih berharga dan lebih mulia daripada yang mati. Tuhan lebih berharga dan lebih mulia. Karena itu, ia harus merupakan sesuatu yang hidup, dan setiap yang hidup pasti menyadari dirinya sendiri. Bila dia sendiri tidak hidup, akibat-akibatnya juga mustahil hidup. Kami akan menjawab, ini juga merupakan asumsi yang rancuh. Perlu kami pertanyakan, Mengapa dari zat yang tidak mengetahui dirinya harus mustahil muncul zat lain yang bisa mengetahui dirinya, baik melalui perantara atau tidak? Apabila kemustahilan itu timbul dari fakta bahwa akibat akan lebih mulia daripada sebab, mengapa mustahil bagi akibat untuk lebih mulia daripada sebab? Kemustahilan semacam itu tidak aksiomati. Lalu mengapa Anda menolak pendapat bahwa kemuliaan Tuhan tidak terletak pada pengetahuannya, tetapi pada fakta bahwa mawujud yang universal tergantung pada zatnya? Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut, yang lain mengetahui hal-hal selain dirinya, juga melihat dan mendengarnya. Sedangkan Tuhan tidak melihat atau mendengar. Apabila ada yang mengatakan, yang mawujud terbagi dua, yang melihat dan yang buta, yang tahu dan yang bodoh, sementara yang melihat atau mengetahui lebih mulia. Maka Tuhan juga harus dapat melihat, sebagaimana dia mengetahui segala sesuatu, tentu Anda akan menolak kesimpulan tersebut dengan mengatakan bahwa nilai tinggi dan kemuliaan tidak terdapat pada sesuatu yang melihat atau mengetahui, tetapi pada mawujud yang dapat berbuat tanpa penglihatan dan pengetahuan, dan pada mawujud yang dapat melahirkan seluruh mawujud dalam jagad raya, yang menjadi tempat entitas-entitas yang dapat mengetahui dan melihat. Demikian pula, tidak ada kemuliaan dalam pengetahuan terhadap esensi diri. Tetapi ia terletak pada eksistensinya sebagai prinsip bagi mawujud-mawujud lain yang mempunyai pengetahuan. Dan kemuliaan ini merupakan kemuliaan khusus baginya. Tak bisa dihindari, para filsuf tergiring untuk menolak pengetahuan Tuhan terhadap dirinya. Karena pengetahuan tentang diri atau esensi hanya bisa disimpulkan dari kehendak iradah, dan kehendak hanya dapat disimpulkan dari asal temporal alam. Dengan salahnya kesimpulan tentang asal temporal alam, semua persoalan sisanya ini tentu juga salah bagi sebagian orang yang memahami persoalan-persoalan tersebut melalui penalaran rasional. Maka semua yang dikatakan para filsuf tentang sifat-sifat Tuhan atau negasi terhadapnya tidak mempunyai argumen yang kokoh sebagai dasar pijakannya, kecuali sebatas hipotesis-hipotesis dan dugaan-dugaan semata, yang tidak bisa diterima oleh para ahli fikir. Tidak aneh jika seorang yang berakal sehat masih kebingungan untuk memahami sifat-sifat Tuhan. Yang mengherankan dari para filsufi ialah bahwa mereka begitu bangga dan memuji-muji argumen-argumen mereka dengan klaim bahwa mereka mengetahui semua persoalan ini berdasarkan pengetahuan yang sangat meyakinkan, padahal pada kenyataannya pengetahuan mereka mengidap arogansi kekurang cermatan. Masalah ke-13. Bahwa Tuhan tidak mengetahui tiap partikularia yang dapat dibagi sesuai dengan pembagian waktu, telah, sedang, dan, akan. Para filsuf sepakat mengenai pendapat ini, bahwa Tuhan tidak mengetahui partikularia-partikularia yang dibagi-bagi sesuai dengan pembagian waktu ke dalam kategori, telah, sedang, dan akan. Yang percaya bahwa Tuhan tidak mengetahui apapun kecuali dirinya termasuk ke dalam jajaran para filsuf. Tetapi orang yang berpendapat bahwa dia mengetahui yang lain yang diterima oleh Ibnu Sina menyatakan bahwa dia mengetahui segala sesuatu dengan suatu pengetahuan universal yang tidak termasuk ke dalam pembagian waktu dan tidak berubah-ubah sejak masa lampau, kini, hingga masa mendatang. Selain itu, dinyatakan oleh Ibnu Sina yang mewakili pendapat terakhir bahwa tidak ada sesuatu pun bahkan satu partikel atom di langit atau di bumi yang tersembunyi dari pengetahuannya. Hanya saja, Tuhan mengetahui tiap partikularia secara universal. Pertama kali kita harus memahami pendapat mereka, lalu memberikan sanggahan dan kritik tajam. Kami akan mengulas pendapat ini dengan sebuah ilustrasi. Ketika matahari gerhana setelah sebelumnya tidak terjadi gerhana, dan ketika kemudian terang kembali, matahari telah melalui tiga keadaan. A. Keadaan pertama, ketika gerhana belum terjadi, tetapi eksistensinya dalam proses penantian yang tergambar dalam ungkapan, gerhana akan terjadi. B. Keadaan kedua, gerhana benar-benar terjadi, yang tergambar dalam ungkapan, gerhana sedang terjadi. C. Keadaan ketiga, gerhana sudah tidak terjadi lagi, tetapi beberapa saat sebelumnya ia terjadi, yang tergambar dalam ungkapan, gerhana telah terjadi. Mengenai ketiga hal ini, kita mempunyai tiga pengertian yang berbeda. Karena pertama, kita mengetahui bahwa gerhana tidak ada atau tidak terjadi, tetapi akan terjadi. Lalu kedua, kita tahu bahwa gerhana ada dan terjadi. Dan akhirnya ketiga, kita tahu bahwa gerhana telah pernah ada, meskipun kini sudah berlalu dan tiada. Pergantian beruntung di tempat yang sama dari ketiga pengertian yang berbeda itu menuntut suatu perubahan pada zat yang mengetahuinya. Karena setelah timbulnya kembali matahari, seseorang lalu mengatakan bahwa gerhana sedang terjadi sekarang, sebagaimana gerhana telah terjadi sebelumnya, tentu bukan merupakan pernyataan orang yang tahu, tetapi merupakan suatu bentuk ketidaktahuan. Demikian pula pada saat gerhana terjadi, lalu seseorang mengatakan bahwa gerhana tidak terjadi, tentu pernyataan itu adalah suatu kebodohan. Ini menunjukkan bahwa tidak satu pun dari pengertian-pengertian ini dapat digunakan secara bergantian, yang satu dengan yang lainnya. Mereka beranggapan Tuhan tidak mempunyai keadaan-keadaan yang berbeda-beda sehubungan dengan ketiga keadaan di atas. Sebab hal itu akan menyebabkan terjadinya perubahan. Sesuatu yang keadaannya tidak berbeda-beda tak dapat tidak bisa dibayangkan untuk bisa mengetahui ketiga kategori di atas. Pengetahuan mengikuti objek pengetahuan. Jika objek pengetahuan berubah, pengetahuan pun berubah. Dan jika pengetahuan berubah, maka mau tidak mau yang mengetahui juga berubah. Tetapi perubahan pada diri Tuhan adalah sesuatu yang mustahil. Walaupun demikian, mereka menganggap bahwa Tuhan mengetahui gerhana dan semua sifat-sifatnya sejak dari awal tanpa batas sampai ke akhir tanpa ujung, tanpa ada perbedaan. Misalnya, 1. Dia tahu bahwa matahari dan bulan ada. Keduanya ada karena beremanasi darinya melalui intermediasi malaikat-malaikat yang diistilahkan para filsuf dengan akal-akal murni bentuk pluralnya. 2. Dia tahu bahwa matahari dan bulan melakukan revolusi-revolusi atau gerak memutar. 3. Dia tahu bahwa falak matahari dan bulan saling memotong pada dua titik, yaitu titik kepala dan titik ekor. 4. Dia tahu bahwa kadang-kadang keduanya secara simultan berkumpul pada titik garis yang sama sehingga melahirkan gerhana. Artinya, bulan berada di antara matahari dan pengamat sehingga menghalangi matahari dari mata pengamat. Jika matahari telah melewati titik tersebut dalam rentang waktu tertentu, setahun misalnya, matahari akan gerhana lagi. Gerhana dapat menutupi keseluruhan tubuh matahari separuh, atau sepertiganya. Durasi waktu gerhana akan berakhir satu atau dua jam dan seterusnya. Demikian seterusnya sampai ke seluruh kondisi dan aksiden suatu gerhana. Tidak ada satu hal pun yang tersembunyi dari pengetahuannya. Tetapi pengetahuannya tentang hal-hal tersebut tetap sama, baik sebelum terjadinya gerhana, ketika sedang terjadi, atau setelah terjadinya. Dan karena ia tidak berbeda, ia tidak menuntut perubahan pada esensinya. Demikian pula halnya pengetahuan Tuhan tentang semua hal yang bersifat temporal yakni Hawadis. Dia mengetahui bahwa Hawadis merupakan akibat-akibat dari sebab-sebab tertentu, dan bahwa sebab-sebab mempunyai beberapa sebab-sebab yang lain, dan begitu seterusnya, sehingga rangkaian-rangkaian itu berhenti pada gerak putar selestial. Dia mengetahui bahwa sebab-sebab gerakan putar selestial adalah jiwa langit, dan sebab dari gerakan jiwa adalah kerinduan pada perjumpaan harmonis dengan Tuhan dan dengan malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah. Semua dapat diketahui oleh Tuhan. Artinya, tersingkap baginya dengan penyingkapan tunggal dan homogen serta tidak dipengaruhi oleh waktu. Tapi pada waktu terjadi gerhana, tidak bisa dikatakan, dia mengetahui bahwa gerhana terjadi sekarang. Setelah gerhana pun tidak dapat dikatakan, dia mengetahui bahwa sekarang gerhana telah berakhir. Segala hal yang harus diketahui manusia jika diletakkan dalam konteks waktu tidak bisa dibayangkan bahwa Allah juga mengetahuinya. Sebab pengetahuan tersebut menuntut perubahan pada yang mengetahui, semuanya ini menyangkut sesuatu yang dapat dibagi-bagi ke dalam periode-periode waktu. Demikian pula pendapat para filsuf mengenai sesuatu yang dapat dibagi-bagi ke dalam materi dan ruang, seperti pribadi manusia atau binatang-binatang. Para filsuf mengatakan bahwa dia tidak mengetahui aksiden-aksiden Aret, Zahid, Amr atau Khalid secara personal. Tetapi dia mengetahui manusia secara umum, aksiden-aksiden, serta sifat-sifatnya dengan suatu pengetahuan universal. Maka dia juga tahu bahwa manusia memiliki suatu tubuh yang terdiri dari berbagai organ yang dipergunakan untuk menangkap, berjalan-jalan, memahami, dan lain sebagainya. Di antaranya ada yang tunggal sedangkan lainnya berpasangan. Dia juga tahu bahwa kekuatan-kekuatannya harus didistribusikan ke seluruh bagian-bagian fisiknya, dan seterusnya hingga seluruh sifat luar dan dalam manusia, setiap hal yang termasuk perlengkapan-perlengkapannya, sifat-sifatnya, dan keniscayaan-keniscayaannya, sehingga tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari pengetahuannya dan dia mengetahui setiap sesuatu secara universal. Sedang diri pribadi Zaid secara personal, ia hanya dapat dibedakan dari diri Amr karena Indra saja, bukan karena akal. Sebab dasar pembedaan atas pribadi secara personal adalah penunjukan terhadap dimensi tertentu, sementara akal hanya memahami dimensi absolut universal atau ruang universal. Ada pun kata-kata kita, ini, dan, ini, dengan menunjuk pada benda tertentu itu menunjukkan suatu hubungan yang dimiliki oleh objek Indra vis-a-vis orang yang menggunakan Indra, karena berada dekat padanya atau jauh darinya, atau berada pada suatu arah tertentu. Ini mustahil bagi Tuhan. Inilah prinsip dasar yang dipegang teguh oleh para filsuf dan digunakan untuk merancang kehancuran total syariat-syariat agama. Itu memberikan implikasi pada keyakinan bahwa misalnya, apakah Zaid mentaati Tuhan atau mendurhakainya, Tuhan tidak mengetahui keadaan-keadaannya yang temporal, karena dia tidak mengetahui Zaid sebagai pribadi secara personal, artinya bahwa dia sebagai pribadi dan tindakan-tindakannya terjadi setelah sebelumnya tidak ada. Maka apabila dia tidak mengetahui diri seseorang secara personal, dia tidak bisa mengetahui keadaan-keadaan dan perbuatan-perbuatannya. Dia pun tidak mengetahui kekufuran atau keislaman Zaid, karena dia hanya mengetahui kekufuran atau keislaman manusia secara umum, mutlak dan universal, tidak terspesifikasi pada pribadi-pribadi secara personal. Dengan pendapat itu, mereka tidak bisa mengelak untuk mengatakan bahwa Nabi Muhammad memproklamasikan kenabiannya, sedangkan Tuhan tidak tahu bahwa dia melakukan hal itu. Demikian pula setiap Nabi yang lain. Sebab Tuhan hanya mengetahui bahwa di antara manusia terdapat beberapa orang yang memproklamasikan kenabian, dan bahwa yang demikian dan demikian adalah sifat-sifat mereka. Tetapi dia tidak mengetahui seorang Nabi tertentu sebagai seorang individu. Karena hal itu diketahui oleh Indra Semata. Dia pun tidak mengetahui keadaan-keadaan yang timbul dari suatu yang bersifat-sifat. Partikular individual. Sebab keadaan-keadaan tersebut terbagi-bagi di dalam waktu dan pada diri tertentu. Pengetahuan terhadap keadaan-keadaan tersebut pada semua perbedaannya mengharuskan perubahan wujud yang mengetahuinya. Maka inilah yang hendak kami sebutkan. Pertama, mengenai doktrin mereka. Kedua, memahaminya. Ketiga, menjelaskan konsekuensi-konsekuensi negatifnya. Kami akan mengemukakan kekeliruan-kekeliruan yang dikandungnya dan menunjukkan bagaimana mereka dapat disanggah. Kekeliruan mereka terletak pada pernyataan bahwa ketiga keadaan ini berbeda-beda. Apabila sesuatu yang berbeda-beda muncul berurutan pada sesuatu yang sama, maka perubahan pada sesuatu tersebut merupakan konsekuensi yang miscaya. Apabila pada waktu terjadinya gerhana dikatakan bahwa gerhana akan terjadi sebagaimana biasa dikatakan sebelum gerhana, maka orang yang mengatakannya mesti seorang yang bodoh, bukan seorang yang tahu. Tetapi apabila dia mengetahui bahwa gerhana terjadi, sedangkan sebelumnya dia tahu bahwa gerhana tidak terjadi tetapi akan terjadi, maka pengetahuan dan keadaan orang itu tentu berbeda, dan perubahan menjadi miscaya. Karena perubahan tak berarti lain kecuali perbedaan pada orang yang mengetahui. Orang yang tidak mengetahui sesuatu, lalu mengetahuinya, maka dia telah berubah. Orang yang tidak mengetahui bahwa gerhana terjadi, lalu pada waktu gerhana mengetahuinya, maka ia juga telah berubah. Mereka menegaskan kembali tesis mereka dengan mengatakan bahwa Keadaan-keadaan awal bentuk plural dari hal ada tiga macam. Pertama, suatu keadaan yang merupakan relasi murni, sebagaimana keberadaan Anda di sebelah kanan atau sebelah kiri. Dan ini keadaan yang murni merupakan relasi murni tidak dapat dikembalikan pada suatu sifat esensial. Apabila sebuah benda yang berada di sebelah kanan Anda dipindahkan ke sebelah kiri, hanya relasi Anda yang berubah karenanya, bukan esensi Anda. Perpindahan suatu seperti di atas hanyalah penggantian relasi atas zat, bukan penggantian esensi. Kedua, keadaan yang pertama dapat diperbandingkan dengan keadaan yang kedua. Apabila Anda mampu untuk memindahkan benda fisikal tertentu yang berada di tangan, maka ketiadaan semua atau sebagian dari benda-benda itu tidak akan mengubah kekuatan vital Anda dan kemampuan Anda. Karena kemampuan primir Anda adalah kemampuan untuk memindah benda secara umum, dan kemampuan sekundernya adalah untuk memindahkan suatu benda tertentu, selama itu merupakan benda. Maka relasi kemampuan pada suatu benda atau tubuh tertentu bukanlah suatu sifat esensial, tetapi suatu relasi murni. Karenanya, perubahan tubuh pasti menyebabkan hilangnya relasi, bukan menyebabkan perubahan pada keadaan yang memiliki kemampuan. Ketiga, keadaan di mana esensi mengalami perubahan. Hal ini terjadi misalnya, ketika seseorang yang mulanya tidak mengetahui berubah menjadi orang yang mengetahui, atau orang yang tidak berkemampuan menjadi orang yang berkemampuan. Inilah yang disebut perubahan. Perubahan pada objek pengetahuan menuntut adanya perubahan pada pengetahuan itu sendiri. Karena hakikat esensi pengetahuan terdapat di dalam relasinya dengan suatu objek tertentu dari pengetahuan sebagaimana adanya. Hubungan dengan objek yang melalui cara lain, pasti melahirkan pengetahuan yang lain sehingga jelas akan terjadi perubahan. Perubahan itulah yang melahirkan perbedaan pada kondisi yang mengetahui. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa esensi mempunyai pengetahuan tunggal, yang kemudian menjadi pengetahuan tentang sesuatu yang sedang terjadi setelah mengetahui bahwa ia akan terjadi, dan akan menjadi pengetahuan tentang hal yang telah terjadi setelah menjadi pengetahuan tentang hal yang sedang terjadi. Pengetahuan adalah tunggal dan semua keadaannya sama. Apabila relasi-relasinya berganti, maka karena dalam hal pengetahuan, relasi-relasi membentuk hakikat esensinya penggantian, relasi-relasi menuntut penggantian pada esensi pengetahuan itu, dan dengan demikian perubahan merupakan keniscayaan. Hal ini mustahil bagi Allah. Sanggahan dari dua sudut. Pertama, bagaimana Anda menyanggah pendapat orang yang mengatakan, Tuhan hanya mempunyai satu pengetahuan tentang gerhana pada suatu waktu tertentu. Sebelum gerhana, pengetahuan ini adalah pengetahuan tentang akan terjadi. Pada waktu gerhana, pengetahuan ini adalah pengetahuan tentang sedang terjadi. Dan setelah terang, pengetahuan ini merupakan pengetahuan tentang berakhirnya gerhana. Semua perbedaan ini dapat dianggap sebagai relasi-relasi yang tidak menggantikan esensi pengetahuan. Ia tidak menuntut suatu perubahan pada entitas yang mengetahuinya. Karena perbedaan-perbedaan tersebut harus diposisikan sebagai relasi-relasi murni. Apabila seseorang yang berada di sebelah kanan Anda datang ke depan Anda, lalu ke sebelah kiri, maka akan terjadi relasi-relasi yang berurutan dengan diri Anda. Orang yang berpindah tempat itulah yang berubah, bukan Anda. Mestinya demikian kita memahami perihal pengetahuan Tuhan. Kami menerima pendapat bahwa dia mengetahui segala sesuatu dengan pengetahuan tunggal dari zaman tak berawal sampai zaman tak berakhir. Kami juga setuju dengan pendapat bahwa keadaannya tidak berubah. Sebenarnya tujuan para filsuf hanya menegasikan perubahan. Dan itu dapat diterima oleh semua orang. Tetapi pernyataan mereka bahwa perubahan harus disimpulkan dari afirmasi pengetahuan tentang sedang terjadi saat ini, dan tentang berakhirnya gerhana, maka pernyataan itu tidak dapat diterima. Dari manakah mereka mengetahui ide ini? Andaikan Allah menciptakan pengetahuan untuk kita tentang kedatangan Zaid di sini besok ketika matahari terbit, lalu pengetahuan ini didiamkan sehingga dia tidak menciptakan pengetahuan yang lain bagi kita dan kita pun tidak lupa terhadap pengetahuan ini, pasti kita ketika matahari terbit, mengetahui dengan pengetahuan yang lalu tentang kedatangan Zaid saat ini, dan setelah itu mengetahui tentang fakta bahwa dia telah datang baru saja. Pengetahuan yang satu dan yang terus ada ini akan cukup untuk menguasai ketiga keadaan itu. Maka yang tersisa dari perkataan mereka adalah bahwa relasi dengan suatu objek pengetahuan tertentu masuk ke dalam hakikat pengetahuan. Dengan perbedaan-perbedaan relasi, hal-hal yang kepadanya suatu relasi bersifat esensial, juga menjadi berbeda. Setiap terjadi perbedaan dan pergantian kejadian, maka perubahan pun terjadi. Maka kami akan mengatakan, apabila ini benar, Anda harus mengikuti langkah-langkah rekan-rekan Anda, para filsuf, yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mengetahui sesuatu pun selain dirinya. Pengetahuan dirinya identik dengan esensinya. Sebab apabila dia mengetahui manusia secara umum, binatang secara umum, atau materi absolut tidak berorgan secara umum yang jelas merupakan hal-hal yang berbeda, maka hubungan dengan hal-hal ini akan merupakan relasi-relasi yang berbeda. Karenanya, satu pengetahuan tidak bisa menjadi pengetahuan tentang hal-hal yang berbeda. Karena yang dihubungkan berbeda, maka relasi itu harus juga berbeda. Relasi dengan objek pengetahuan menjadi esensial bagi pengetahuan, maka itu mengharuskan multiplisitas dan diferensi, tidak hanya multiplisitas dengan kesamaan kualitatif. Karena hal-hal yang secara kualitatif sama adalah sesuatu yang dapat saling dipertukarkan. Tetapi pengetahuan tentang binatang tidak dapat diganti dengan pengetahuan tentang materi. Demikian pula pengetahuan tentang putih tak dapat digantikan dengan pengetahuan tentang hitam. Karena kedua pengertian itu berbeda. Kemudian spesies, genus, dan aksiden-aksiden universal ini jumlahnya tidak terhingga. Tapi semuanya merupakan hal yang berbeda. Bagaimanakah pengertian-pengertian yang berbeda mengenai hal-hal yang berbeda dapat berada di bawah naungan satu pengetahuan? Dan bagaimanakah satu pengetahuan itu identik dengan esensi orang yang mengetahui, tanpa ada sesuatu yang ditambahkan padanya? Saya berharap bisa memahami bagaimana orang berakal dapat membolehkan dirinya untuk tidak mempercayai kesatuan pengetahuan tentang suatu hal yang keadaan-keadaannya dapat dibagi-bagi ke dalam waktu lampau, mendatang, dan kini, sedangkan dia tidak mempercayai kesatuan pengetahuan yang berhubungan dengan semua spesies dan genus yang berbeda. Seringkali perbedaan dan disparitas di antara genus dan spesies yang bermacam-macam lebih penting daripada perbedaan yang benar-benar ada pada kondisi sesuatu yang dapat berbeda-beda sesuai dengan pembagian waktu. Apabila perbedaan itu tidak menuntut multiplisitas dan perbedaan, bagaimana ini dapat menuntut multiplisitas dan perbedaan? Selama bisa dibuktikan secara rasional bahwa perbedaan waktu tidak sama dengan perbedaan genus dan spesies, dan bahwa ia tidak akan menghantar pada multiplisitas dan diferensi, maka ia juga tidak mengharuskan perbedaan. Jika demikian, maka keseluruhannya bisa dicakup dengan pengetahuan tunggal, yang kekal dan abadi serta tidak mengharuskan adanya perubahan yang mengetahui. Sanggahan kedua dapat dikemukakan sebagai berikut. Berdasarkan prinsip Anda, apa yang mencegah Anda untuk mempercayai bahwa Tuhan mengetahui partikularia-partikularia, meskipun itu berubah-ubah? Adalah Anda tidak mempercayai bahwa bentuk perubahan semacam ini tidak mustahil bagi Tuhan? Jaham Ibn Safwan dari kelompok Muktazilah percaya bahwa pengetahuannya tentang hal yang temporal berada di dalam lingkaran waktu dan termasuk yang temporal juga. Demikian juga beberapa tokoh dari kalangan Karamiah akhir mempercayai bahwa dia adalah subjek bagi peristiwa-peristiwa temporal. Maka alasan satu-satunya mengapa kebanyakan ahli kebenaran menolak pandangan ini ialah bahwa, begitu perubahan terjadi, subjek itu tak pernah bebas dari perubahan-perubahan. Dan sesuatu yang tidak pernah bebas dari perubahan-perubahan tidaklah kekal. Tetapi Anda percaya bahwa alam itu kekal, dan bahwa pada saat yang sama, alam tidak pernah steril dari perubahan. Jika Anda dapat mempercayai perubahan sesuatu yang kekal, maka tidak ada alasan yang dapat mencegah Anda untuk mempercayai bahwa pengetahuan Tuhan yang tidak steril dari perubahan menimbulkan perubahan pada Tuhan. Apabila dikatakan, kami menganggap hal itu mustahil. Sebab pengetahuan yang temporal dalam esensinya, tidak bisa lepas dari apakah ia temporal dan lahir dari dirinya sendiri atau dari yang lain. Adalah salah untuk mengatakan bahwa ia dapat berasal darinya. Karena kami telah menunjukkan bahwa dari yang kekal tak bisa timbul sesuatu yang temporal, dan bahwa dia tidak merupakan seorang pelaku setelah tidak menjadi pelaku sebelumnya karena hal itu menuntut perubahan. Hal telah kami kemukakan di dalam masalah penciptaan alam. Jika pengetahuan yang ada dalam esensi dirinya berasal dari yang lain, lalu bagaimana entitas yang lain itu bisa mempengaruhi dan mengubahnya sehingga keadaannya menjadi berubah secara terpaksa dan tunduk dan proses itu datang dari entitas lain. Kami akan menjawab, tak satu pun dari kedua pendapat ini yang mustahil, menurut prinsip-prinsip Anda. Mengenai pendapat bahwa sesuatu yang berpermulaan mustahil berasal dari yang kekal, telah kami sanggah dalam masalah penciptaan alam. Mengapa Anda mengatakan demikian? Padahal menurut pendapat Anda, sesuatu yang temporal mustahil bermanasi dari yang kekal. Sementara ia adalah hal-hal temporal yang pertama. Dasar kemustahilan itu adalah adanya yang hadis sebagai yang pertama. Jika tidak, peristiwa-peristiwa temporal tidak mempunyai sebab-sebab temporal pada suatu rangkaian tanpa akhir. Tetapi rangkaian itu berakhir melalui perantaraan gerak putar pada sesuatu yang kekal, yaitu jiwa falak dan kehidupannya. Maka jiwa falak adalah kekal, dan gerak putar berasal darinya. Masing-masing dari bagian gerakan itu berpermulaan dan lenyap, dan karenanya jelas membaru setelah itu. Demikian menurut pandangan Anda, peristiwa-peristiwa temporal berasal dari yang kekal. Tetapi jika keadaan-keadaan yang kekal menjadi sama, emanasi hal-hal yang temporal darinya menjadi sama pula. Demikian juga keadaan-keadaan gerak akan menjadi serupa karena lahir dari yang kekal yang memiliki keadaan-keadaan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa apabila prosesi itu dianggap homogen dan kekal, maka setiap orang dari kalangan filsuf dapat menerima kemungkinan prosesi hal-hal yang temporal dari yang kekal. Dari sinilah pengetahuan temporal Tuhan dapat dipahami. Yang kedua, mengenai prosesi pengetahuan Tuhan dari yang lain, kami katakan, mengapa Anda menganggapnya mustahil? Dalam hal ini hanya ada tiga hal yang penting dilihat. Pertama, perubahan. Kami telah menunjukkan, dalam sanggahan kedua sebelum ini, itu berasal dari prinsip-prinsip Anda. Kedua, adanya yang lain sebagai sebab bagi perubahan pada yang lain. Hal ini juga tidak mustahil menurut pendapat Anda. Maka kebaruan sesuatu benda dapat merupakan sebab bagi kebaruan pengetahuan Tuhan tentang sesuatu itu. Sebagaimana Anda menyatakan bahwa penampakan bentuk suatu objek berwarna dalam pandangan merupakan sebab lahirnya kesan bentuk tersebut dalam bola mata melalui udara yang memberi jarak antara yang melihat dan sesuatu yang dilihat. Apabila materi yang tidak berorgan mungkin untuk menjadi sebab bagi munculnya kesan bentuk-bentuk pada mata inilah yang dimaksud melihat, mengapa mustahil bagi munculnya fenomena temporal untuk menjadi sebab pengetahuan Tuhan tentangnya. Demikian sesungguhnya daya melihat dipersiapkan untuk melihat dan munculnya suatu objek berwarna serta terbukanya ke lopak mata adalah sebab bagi persepsi aktual. Juga bisa dikatakan bahwa prinsip pertama dipersiapkan untuk menerima pengetahuan, dan ada perpindahan dari potensialitas ke dalam aktualitas ketika objek temporal pengetahuan terwujud. Apabila ini menimbulkan suatu perubahan yang kekal, maka entitas kekal yang berubah itu bagi Anda tidak mustahil. Jika Anda menganggap hal itu mustahil pada wajib al-wujud, maka Anda tidak akan mempunyai argumen untuk membuktikan wajib al-wujud tersebut. Sebagaimana telah kami kemukakan dalam masalah keempat yang dapat Anda buktikan hanyalah bahwa rangkaian-rangkaian sebab dan akibat harus berujung di manapun. Rangkaian tersebut dapat berujung pada suatu entitas kekal yang berubah-ubah. Ketiga, implikasi dari pengetahuan zat Allah yang baru dan berasal dari yang lain itu ialah bahwa perubahan yang kekal dipengaruhi oleh yang lain, dan itu menyerupai paksaan dan penguasaan dari yang lain terhadapnya. Sekali lagi kami pertanyakan, mengapa Anda memustahilkannya? Anda boleh percaya bahwa Tuhan melalui perantara-perantara adalah sebab bagi munculnya peristiwa-peristiwa temporal, bahwa munculnya peristiwa-peristiwa temporal adalah sebab bagi pengetahuannya tentang peristiwa-peristiwa tersebut atau singkatnya, bahwa dia adalah sebab bagi pencarian pengetahuan bagi dirinya, tetapi melalui perantara-perantara. Apabila Anda menganggap bahwa ini menyerupai penundukan atau pengaruh eksternal, maka biarlah begitu. Karena itu pantas menurut kerangka teori Anda. Sebab Anda telah mengatakan bahwa apapun yang timbul dari Tuhan hanyalah timbul melalui keniscayaan dan berdasar karakter dasarnya, dan bahwa dia tidak kuasa untuk tidak melakukannya. Hal ini juga menyerupai penundukan atau pengaruh eksternal, dan menunjuk pada kesimpulan bahwa mengenai apa yang timbul darinya, dia seperti orang yang dipaksa. Apabila dikatakan, ini bukan paksaan, karena kesempurnaan terdapat pada kapasitasnya sebagai sumber prosesi atau munculnya segala sesuatu. Kami akan menjawab, kalau demikian, di sini tidak ada paksaan, karena kesempurnaannya terdapat pada fakta bahwa dia mengetahui segala sesuatu. Seandainya kita mempunyai sesuatu pengetahuan tentang segala fenomena temporal, tentu pengetahuan itu akan merupakan suatu tanda kesempurnaan, bukan kekurangan atau penundukan bagi kita. Demikian pula halnya dengan Tuhan. Masalah keempat belas, ketidakmampuan para filsuf untuk membuktikan bahwa langit adalah makhluk hidup yang mematuhi Tuhan melalui gerak putarnya. Mereka mengatakan bahwa langit adalah makhluk hidup dan mempunyai jiwa yang berhubungan dengan tubuh langit sebagaimana hubungan jiwa dengan tubuh kita. Sebagaimana tubuh kita bergerak melalui kehendak menuju tujuan-tujuan kita di bawah pengaruh motivasi jiwa kita. Demikian pula langit. Tujuan dari gerak putarnya adalah beribadah kepada Tuhan alam semesta dengan cara yang akan kami sebutkan kemudian. Pandangan mereka mengenai persoalan ini termasuk pandangan yang kemungkinannya tidak dapat dipungkiri. Karena Allah berkuasa untuk menciptakan kehidupan di dalam suatu tubuh. Ukuran tubuh maupun bentuknya yang bundar tidak akan menghalangi adanya kehidupan. Sebab bentuk tertentu bukanlah syarat bagi kemungkinan kehidupan. Meskipun bentuknya berbeda-beda, namun semua binatang sama saja di dalam menerima kehidupan. Tapi yang ingin kami katakan adalah bahwa para filsuf tidak mampu mengetahui hal ini melalui penalaran demonstratif rasional. Jika ini benar, hanya para nabi yang dapat mengetahuinya melalui ilham dari Allah atau dengan wahyu. Sedangkan argumen-argumen rasional tidak bisa membuktikan hal tersebut. Meski demikian, persoalan semacam itu tidak mustahil bisa diketahui melalui argumen rasional, jika saja argumen rasional itu dibangun. Namun sayang, argumen yang dipergunakan para filsuf kurang meyakinkan, bahkan hanya melahirkan keragu-raguan dan tidak bisa menyajikan kebenaran yang jelas. Di dalam teori yang tidak meyakinkan, para filsuf menyatakan bahwa langit bergerak. Ini adalah suatu premis empiris. Setiap tubuh yang bergerak mempunyai penggerak. Ini adalah suatu premis rasional. Apabila sebuah tubuh bergerak karena kapasitasnya sebagai tubuh, maka setiap tubuh tentu bergerak. Setiap penggerak baik, A. Berada di dalam tubuh yang tergerak, misalnya alam yang menyebabkan gerak sebuah batu ke bawah atau kehendak yang menyebabkan gerakan seekor binatang, atau B. Berada di luar tubuh yang tergerak, tetapi menggerakkannya secara paksa, seperti gerakan ke atas dari sebuah batu. Apabila sebuah tubuh digerakkan oleh sesuatu yang berada di dalam dirinya, maka mungkin, A. Ia tidak menyadari gerakan itu. Kami menyebutnya gerak alamiah, seperti gerak ke bawah sebuah batu, atau B. Ia menyadari gerakan itu. Kami menyebut gerakan tersebut gerakan volisional dan psikis. Dari pembagian yang lengkap ini, yang berkisar di antara afirmasi dan negasi, kami mendapatkan tiga bentuk gerakan, yang bersifat paksaan, alami, dan volisional berdasarkan kehendak dan kesadaran. Apabila yang dua yang pertama tidak bisa, maka yang ketiga harus dapat diaplikasikan. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa gerakan langit bersifat terpaksa. Sebab pemaksa yang menyebabkan gerakan, harus merupakan tubuh lain yang menggerakkan, baik dengan kehendak ataupun paksaan, dan mau tidak mau harus berujung pada suatu kehendak. Apabila terbukti bahwa pada sebagian dari gerakan-gerakan langit terdapat gerakan dengan kehendak, berarti langit tidak bergerak dengan terpaksa. Lalu apa gunanya meletakkan gerakan-gerakan paksaan, sementara pada akhirnya ia pun pasti mustahil untuk bergerak tanpa kehendak. Karena itu, mustahil mengatakan bahwa langit bergerak melalui paksaan dan bahwa Tuhan adalah penggeraknya tanpa melalui perantara. Sebab apabila ia bergerak karena eksistensinya sebagai tubuh, tidak boleh tidak bahwa setiap tubuh yang lain harus digerakkan oleh pencipta dengan cara yang sama. Konsekuensinya, untuk membuktikan perbedaannya dari tubuh-tubuh yang lain, tidak boleh tidak gerakan itu mesti punya ciri khusus berupa suatu sifat yang membedakannya dari yang lain. Dan sifat inilah yang merupakan sebab terdekat bagi gerakan, baik karena kehendak atau watak dasar alaminya. Mustahil juga untuk mengatakan bahwa Tuhan menggerakkan langit dengan kehendaknya. Sebab kehendaknya berhubungan dengan semua tubuh melalui relasi tunggal secara bersama. Bagaimanakah tubuh langit ini secara khusus siap untuk mempunyai gerakan-gerakan yang dikehendaki, sedangkan yang lainnya tidak, padahal suatu karakter khusus tidak mungkin merupakan sesuatu yang tidak berdasarkan aturan. Oleh karena itu, hal demikian mustahil terjadi sebagaimana yang ditunjukkan dalam masalah penciptaan alam. Juga apabila terbukti bahwa tubuh ini seharusnya mempunyai suatu sifat yang akan merupakan prinsip bagi geraknya, maka bentuk pertama dari gerakan, yaitu gerakan yang terpaksa tidak bisa diterima. Yang tersisa kini adalah bahwa gerakan merupakan karakter dasar yang alami tabi, namun ini tidaklah mungkin. Sebab alam dengan sendirinya sama sekali bukanlah sebab bagi gerak. Karena gerak berarti pindah dari satu tempat dan mencari tempat lain. Jika tempat di mana sebuah tubuh berada adalah cocok untuknya, maka tubuh itu tidak akan bergerak. Inilah alasan mengapa kulit anggur yang dipenuhi udara dan diletakkan di permukaan air tidak bergerak. Apabila ia dimasukkan ke dalam air, ia akan bergerak ke atas permukaan, tidak ke bawah dan tidak tenggelam. Sebab apabila ia mendapatkan tempat yang cocok, ia akan diam. Apabila ia dipindahkan ke tempat yang tidak cocok, ia akan pindah dari tempat itu ke tempat yang cocok, seperti dari dalam air ke ruang berudara. Tidak bisa dibayangkan bahwa gerak berputar bisa menjadi gerak alami. Karena setiap tempat dan posisi dari mana sebuah tubuh pada gerak putar dapat diandaikan berpindah akan kembali kepadanya. Dan sesuatu yang pindah darinya secara alami tidak mungkin merupakan objek yang dituntut secara alami. Oleh sebab itulah, maka kulit anggur yang penuh udara tidak kembali ke dalam air dan batu yang telah sampai ke tanah tidak kembali ke udara. Karenanya, alternatif yang dapat dipilih hanyalah bentuk ketiga dari gerakan, yaitu gerakan volisional. Sanggahan terhadap hal-hal di atas sebagai berikut. Selain teori Anda, kami dapat mencatat tiga hipotesa yang tidak akan ditemukan argumen untuk menolaknya. Pertama, gerakan langit dapat diandaikan merupakan hasil dari paksaan yang dilakukan oleh tubuh lain yang menghendaki gerakannya dan menyebabkannya berputar terus-menerus. Tubuh penggerak ini bukanlah tubuh yang bulat, juga tidak bundar. Karena itu, tentu ia bukan langit. Hal ini membatalkan diktum para filsuf bahwa gerakan langit adalah gerakan volisional, dan bahwa langit adalah makhluk hidup. Inilah yang kami sebut eksistensi yang mungkin adanya dan hanya asumsi kemustahilan saja yang dapat dipertentangkan terhadapnya. Kedua, dapat dikatakan bahwa gerakan langit adalah terpaksa dan prinsip geraknya adalah kehendak Tuhan. Kami katakan bahwa gerak ke bawah sebuah batu juga terpaksa, yang bermula ketika Tuhan menciptakan gerak pada batu itu. Dan demikian pula gerakan-gerakan semua tubuh lainnya yang bukan dari spesies binatang. Yang tinggal kini adalah asumsi kemustahilan mengenai hubungan khusus kehendak dengan tubuh langit, sedangkan semua tubuh yang lain berserikat secara umum di dalam korporalitas. Kami telah menjelaskan bahwa kehendak kekal berfungsi membedakan suatu hal dari hal lain yang sejenis. Para filsuf sendiri terpaksa menetapkan suatu sifat dengan fungsi tersebut ketika mereka menentukan arah gerak putar dan posisi kutub. Hal itu tidak ingin kami ulang di sini. Ringkasnya, dapat dikatakan bahwa asumsi mereka tentang kemustahilan mengenai determinasi khusus terhadap suatu tubuh dengan mengaitkan kehendak dengannya tanpa membeda-bedakan dengan menggunakan sifat berbalik kepada mereka dalam membedakannya melalui sifat tersebut. Untuk lebih jelasnya, kami pertanyakan, mengapa tubuh langit berbeda-beda dengan sifat tersebut yang karenanya, ia berbeda dari tubuh-tubuh yang lain. Semua tubuh yang lain adalah juga tubuh. Mengapa tubuh yang satu ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh tubuh-tubuh yang lain? Jika sebabnya terdapat pada sifat yang lain, pencarian akan diarahkan kepada sifat yang lain tersebut dan seterusnya tanpa akhir, sehingga akhirnya para filsuf akan terpaksa menerima kehendak sebagai ketetapan dan menerima bahwa di dalam prinsip-prinsip terdapat sesuatu yang dapat membedakan yang satu dengan lainnya yang sejenis dan mengistimewakannya melalui suatu sifat daripada yang lain yang sejenis. Ketiga, kami bisa menerima pendapat bahwa langit memiliki sifat khusus yang merupakan prinsip gerak, sebagaimana yang mereka percayai sehubungan dengan jatuhnya batu ke bawah. Akan tetapi langit, seperti juga batu, tidak menyadari gerakan itu. Pernyataan para filsuf bahwa sesuatu yang dituntut secara alamiah tidak akan bisa menjadi sesuatu yang dihindari karena alasan yang serupa, merupakan suatu representasi keliru yang disengaja. Karena menurut mereka tidak ada tempat-tempat yang berbeda secara nomerikal. Sebaliknya, tubuh adalah satu dan gerak putarnya juga satu. Baik tubuh maupun gerakan-gerakannya secara aktual tidak mempunyai bagian-bagian. Ia hanya dapat dibagi-bagi ke dalam bagian-bagiannya secara imajiner. Gerakan itu bukan untuk mencari suatu tempat dan tidak pula untuk pindah dari suatu tempat. Oleh karena itu, mungkin saja suatu tubuh diciptakan yang pada dirinya sendiri terdapat suatu makna yang menuntut suatu gerak putar. Demikian pula gerakan itu sendiri akan memenuhi makna tersebut, bukan bahwa makna itu menuntut pencarian tempat, yang kemudian menjadi suatu gerakan untuk sampai kepadanya. Ketika Anda katakan bahwa setiap gerakan diciptakan, baik untuk mencari suatu tempat atau untuk pindah darinya, dan apabila Anda berpendapat bahwa hubungan ini merupakan keharusan, maka seakan-akan Anda menjadikan pencarian tempat akhir dari alam, dan menjadikan gerakan sendiri sebagai suatu faktor sekunder yang dimaksudkan bukan pada dirinya, tetapi sebagai perantara untuk sampai kepadanya. Kami katakan bahwa mustahil bagi gerakan itu sendiri untuk menjadi yang dituju, dan bukan hanya perantara menuju tempat yang dicari. Apa yang tidak mendukung asumsi tersebut? Maka jelas bahwa pendapat yang diutarakan para filsuf bahkan apabila hal itu diduga lebih mungkin daripada hipotesa yang lain tidak menghasilkan hipotesa-hipotesa alternatif secara pasti. Maka pernyataan mereka bahwa langit adalah makhluk hidup merupakan suatu asumsi sewenang menang dan tanpa dasar.